Oke selamat siang Bapak Ibu semua Teman-teman semua yang sudah hadir Di webinar Zoom Terima kasih semua Perkenalkan nama saya Wilham Hari ini saya akan bertindak sebagai host Pada acara spesial siang hari ini Untuk membahas peluang usaha Peluang usaha yang luar biasa melalui program Afiliasi dari Pingo Social E-Commerce ini ya Teman-teman Untuk yang pertama saya minta Bantuannya teman-teman semua untuk Micnya agar posisinya selalu Dalam keadaan mute boleh ya teman-teman Supaya kualitas suaranya Bisa jernih Jadi informasi yang diterima bisa lebih jelas Bantuannya teman-teman Supaya micnya bisa Di mute dulu semua ya Oke Oke terima kasih Silahkan buat teman-teman yang sudah hadir Nanti pada saat Sesi pembahasan peluang bisnis ini Jika ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom chatnya ya teman-teman ya Nanti kita akan bahas setelah Penjelasan Dari mentor kita selesai nanti di akhir sesi Untuk yang bertanya kami mohon Masukkan pertanyaan dengan bahasa yang sopan ya teman-teman ya Terima kasih Oke Yang hari ini Webinar hari ini akan dipandu oleh Mas Aska Mas Aska ini Seorang yang luar biasa ya teman-teman ya Beliau seorang karyawan swasta Tapi Telah menjadi Afliat marketer di Pingo Sudah menjadi leader Dan Beliau juga adalah leader di grup Raja Wali Emas ini Oke Terima kasih Untuk tidak berpanjang lebar Saya persilahkan Mas Aska Untuk mulai sesi webinar ini ya Mas Aska silahkan Mas Aska Oke terima kasih Mas Wilham luar biasa Host kita yang luar biasa sekali ini Terima kasih teman-teman Selamat datang Selamat berjumpa ya Perkenalkan Nama saya Aska Saya adalah Salah satu karyawan ya Di perusahaan swasta di Jakarta Saat ini saya sedang serius Halo Mas Aska Suaranya agak putus ya Pak Suaranya putus ya Oke sudah lanjut Boleh silahkan Lanjut oke Boleh Mas kita langsung Masukkan materinya Silahkan oke Silahkan di share dulu materinya Baik teman-teman Materinya ya Sudah tampil di hadapan teman-teman semuanya Segera hadir ya Tulisannya segera hadir di Indonesia Fingo ya By to save Share to earn Baik teman-teman Next house Salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat Kita semuanya Sahabat yang beriman Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan sebuah informasi ya Sebuah peluang Sebuah peluang usaha Dimana seandainya teman-teman Ingin serius Ya ingin serius Mempelajari Materi yang ada di dalam Webinar kali ini Insya Allah Akan sangat membantu Untuk Perbaikan Ekonomi teman-teman Kedepan Ya ya Jadi Teman-teman semuanya disini Saat ini Hatinya sudah digerakkan Hatinya digerakkan oleh Yang maha kuasa Untuk menerima sebuah informasi Yang mungkin Jauh ke depan nanti Akan mengubah Jalan hidup kita semuanya Dan Saya pikir ya Ini merupakan Sebuah Salah satu ya Salah satu jawaban Atas doa-doa Yang mungkin Selama ini Kita panjatkan Dengan informasi Yang akan Kita sampaikan Kedepannya nanti Nah Sebuah pertanyaan Ya Sebuah pertanyaan Buat kita semua Adalah Apakah pada hari ini Kita sudah puas ya Dengan penghasilan Yang sudah kita dapatkan Dan apakah pada saat ini Kita sudah bisa Pinsiundi nih Sambil tetap Mendapatkan penghasilan Yang kontinu Seperti itu Teman-teman Kemudian Apakah juga pada saat ini Kita sudah memiliki Kebebasan Kebebasan finansial Ya kan Kebebasan penghasilan Dimanapun Dan kapanpun Nah jika diantara Semua pertanyaan-pertanyaan Tersebut Ya kan Masih jawabannya Ternyata adalah tidak Ya Maka sudah saatnya nih Teman-teman Untuk memperhatikan Apa yang nanti Akan kita sampaikan Pada materi Berikutnya Next Nah begini teman-teman Jika pada hari ini Ya teman-teman Mendapatkan sebuah Informasi ya kan Tentang peluang Sebuah usaha Dimana Peluang usaha tersebut Adalah Kerjanya hanya Kewipaste Kemudian Tanpa perlu Stok produk Kemudian Tanpa perlu Kirim-kirim Tanpa perlu packing-packing Ya Dan Tanpa perlu juga Bisa komputer ya Kemudian Tanpa perlu Sewa toko Tanpa perlu Sewa toko Tanpa perlu Sewa rupo Dan Nggak ada risiko Barang hilang Itu teman-teman Dan Tanpa perlu memiliki Karyawan Itu Itu menariknya ya Terus kemudian Bisa dikerjakan Dimanapun Dan Kapanpun Nah Sistem promosinya Cara promosinya Dibantu oleh Leader Kemudian Diminati oleh Banyak orang Mudah Dijalankan Dalam kondisi Apapun Itu teman-teman Kemudian Tanpa batasan usia Dan status Nah Kemudian Hanya dikerjakan Di dalam Buma Simple Efektif Tanpa ribet Jika teman-teman Mendapatkan Sebuah peluang Seperti itu Kira-kira Mau tidak Teman-teman Mengambil Peluang Dan kesempatan Yang ada di Informasi Yang akan Saya sampaikan Berikutnya Next Nah Teman-teman Berikut ini Saya akan Berikan sebuah Informasi Tentang bagaimana Percepatan Penghasilan Dari Masa ke masa Di Tampilan layar ini Sudah ada 6 foto Sudah ada 6 foto Pengusaha-pengusaha Kelas dunia Dimulai dari Microsoft Dimulai dari Bill Gates Sampai dengan Jack Ma Dimana Mereka Untuk Menghasilkan Omset Di 10 Trilun Pertamanya Itu dengan Jangka waktu Yang berbeda-beda Teman-teman Salah satunya Adalah Microsoft Bill Gates Bill Gates Untuk mendapatkan Penghasilan Atau Omset 10 Triliun Pertamanya Dia membutuhkan Waktu selama 12 tahun Teman-teman Kemudian Dari Page Melalui Google Itu Membutuhkan Waktu 8 tahun Untuk Mendapatkan Untuk Menghasilkan Omset 10 Triliun Pertamanya Teman-teman Kemudian Kalau kita Masuk Pada Era E-money Uang Elektronik Melalui Bitcoin Chris Tarson Itu Butuh Waktu 5 Tahun Teman-teman Masuk Ke Era View YouTube Steve Chen Membutuhkan Waktu 4 tahun Untuk Mendapatkan Income Atau Mendapatkan Omset 10 Triliun Pertamanya Nah Yang Menarik Adalah Di Kota Yang Berwarna Biru Ini Teman-teman Ada Dua Tokoh Dalam Dunia E-commerce Di mana Saat Ini Kita Akan Fokus Untuk Membahas Yang Ada Di Kotak Warna Biru Ini Nah Disini Ada Dua Tokoh Yaitu Jeff Besos Dan Jack Mark Jeff Besos Merupakan Orang Terkaya Nomor Satu Di Dunia Mengalahkan Bill Gates Melalui Perusahaannya Amazon Amazon Itu Sebuah Perusahaan Commerce Teman-teman Nah Jeff Besos Melalui Amazon Itu Untuk Menghasilkan 10 Triliun Pertamanya Hanya Butuh Waktu 3 Tahun Teman-teman Nah Kemudian Rekor Ini Dipecahkan Oleh Jack Melalui Alibaba Di mana Jack Hanya Butuh Waktu Satu Tahun Untuk Menghasilkan Omset 10 Triliun Pertamanya Seperti itu Teman-teman Next Kalau kita Perhatikan Kalau kita Perhatikan Dari Berbagai Informasi Dan Berita KKN Jack Dalam Satu Hari Teman-teman Dari Perusahaan Commerce Yang Alibaba Itu Satu Hari Bertambah 37 Triliun Wow Dasar Sekali Dan Saat Ini Kita Juga Merupakan Bagian Daripada Salah Satu Industri Commerce Yang Akan Kita Bahas Kedepannya Nanti Sebenarnya E-commerce Itu Apa Ini Pertanyaannya Yang Paling Menarik Jadi Gini Teman-teman E-commerce Itu Sebuah Sistem Perdagangan Sebuah Sistem Perdagangan Atau Transaksi Jual Beli Produk Atau Jasa Melalui Internet Atau Secara Online Dimana Sistem Ini Pertama Kali Diperkenalkan Bada Tahun 94 Sudah Lama Sekali Cuman Kita Mungkin Baru Beberapa Tahun Ini Kata-kata E-commerce Sudah Mulai Booming Pertama Pertama Kali Itu Diperkenalkan Pada Tahun 94 Pada Saat Pertama Kali Electronic Banner Dipakai Untuk Tujuan Promosi Dan Iklan Di Salah Satu Laman Website Seperti itu Teman-teman Kemudian Mengapa Harus E-commerce Teman-teman Mengapa Harus Commerce Tahukah Kita Bahwa Sebenarnya Indonesia Merupakan Negara Tercepat Pertumbuhan Commerce Di dunia Dengan Ketumbuhan 78 Persen Pertahun Yang Kemudian Disusul oleh Meksiko Dengan Ketumbuhan 59 Persen Pertahun Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Filipina Kolombia Dunia Emirat Arab Dan Pada Saat Ini Indonesia Adalah Pusat Perhatian Dunia E-commerce Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Indonesia Bisa Mengalahkan Negara Lain Dengan Pertumbuhan E-commerce Di Dunia Ini Seperti Itu Next Pada Tampilan Gambar Kali Ini Saya Ambil Sebuah Potongan Gambar Dari CNBC Indonesia Dalam Tajuknya Yang Tajuknya Berjudul E-commerce Makin Mencel Disitu Disebutkan Bahwa Pertumbuhan E-commerce Di Asia Tenggara Indonesia Nomor Satu Dengan Pertumbuhan Nanti Pada Tahun 2025 Itu Akan Mencapai 53 Triliun Rupiah Sorry 53 Miliar Dolar Amerika Serikat Atau Kurang lebih Itu Sekitar 763 Triliun Ini Sangat Luar biasa Sekali Teman-teman Kemudian Kalau Kita Lihat Lihat Lagi Data Berikutnya Dari IDX Transaksi Next Transaksi E-commerce Di Indonesia Transaksi E-commerce Di Indonesia Dari Tahun Ketahun Itu Meningkat Tajam Dari Tahun 2014 Hingga 2018 Kalau Kita Melihat Angka-angka Dan data Rata Yang ada Di Tampilan Layar Ini Adalah Dari Tahun 2014 Pertumbuhan E-commerce Itu Transaksinya Di Indonesia 25 Triliun Kemudian Naik Pada Tahun 2015 Menjadi 42 Triliun Naik Lagi 2016 Menjadi 69 Triliun Sampai Akhirnya Pada Tahun 9 Pada Tahun 2018 Teman-teman Dengan Angka Transaksi 144 1 Triliun Nah Yang Paling Menarik Adalah Next Pada Tahun 2022 Yang Akan Datang Ya kan Pada Tahun 2022 Yang Datang Angka Ini Akan Tembus Fantastis Di Angka 219 Triliun Teman-teman Ya Ini Sebuah Lompatan Besar Di Dalam Dunia E-commerce Kedepan Dan Pada Tahun 2025 Tempo Merilis Nah Next Tempo Merilis Sebuah Laporan Bahwa Pertumbuhan E-commerce Di Indonesia Akan Meningkat Tajam Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Di Muka Tadi Di Laporan Inbc Indonesia Itu Sama Dengan Data Yang Tampilkan Tempo Yaitu Berapa Pada Tahun 2025 Akan Datang Transaksi E-commerce Indonesia Akan Mencapai 53 Miliar Dolar Amerika Atau Setara Dengan 763 Triliun Rupiah Next Berikutnya Kita Beritahu Ya Kepada Teman-teman Ada 6 E-commerce Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Indonesia Dari Dasar Warsata 2017 Hingga 2018 Ya Gimana Pada Tahun 2018 Itu Ditempati Oleh Tokopedia Dengan Jumlah Kunjungan Rata-rata Perbulan Adalah Mencapai 153 Juta Kunjungan Seperti Itu Teman-teman Dan Kemudian Disusul oleh Bukalapak Bukalapak Dengan 90,9 Juta Rata-rata Kunjungan Perbulan Ya Shope Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Lazada Ada Bli-Bli Kemudian Ada JD Ini pada Tahun 2018 Nah Kalau Sekarang Saat Ini Sudah Ditempati Oleh Shopee Ya Teman-teman Untuk E-commerce Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Indonesia Kemudian Perkembangan Perkembangan Berikutnya Pada Tahun Pada Bulan Januari 2020 Ada Sebuah Riset Sebuah Riset Menyebutkan Bahwa Pada Tahun Ini 2020 Ini Total Populasi Penduduk Di Indonesia Sudah Mencapai 272 Juta Jiwa Penduduk Ini Sebuah Lompatan Besar Populasi Kita Sangat Cepat Sekali Dan Jumlah Handphone Jumlah Handphone Yang ada Di Indonesia Sudah Mencapai 338 Juta Dan Pengguna Internet Ini Yang Menarik Pengguna Internet Di Indonesia Sudah Mencapai 175 Juta Orang Pengguna Internet Dan Yang Paling Aktif Itu Adalah 166 Juta Jadi Dari 175 Juta Itu 160 Jutanya Mereka Itu Paling Aktif Di Media Sosial Nah Media Sosial Yang Mana Media Sosial Itu Yang Teratas Itu Ditempat Oleh Youtube Kemudian Whatsapp Facebook Instagram Twitter Line Dan Kawan-kawannya Seperti Itu Teman-teman Next Pada Kali Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Memperkenalkan Sebuah E-commerce Namanya Fingo Itu Sebuah Sistem Platform Dalam Dunia Digital Yang Dibuat Oleh Orang-orang Yang Sudah Kita Lakukan Lagi Kemampuannya Mereka Adalah Tiga Anak Muda Yang Luar Biasa Baik Next Begini Teman-teman Jika Pada Hari Ini Jika Pada Hari Ini Teman-teman Membangun Sebuah Supermarket Konvensional Seperti Yang Ada Di Dalam Gambar Gambar Ini Disini Ada Mall Ya Ada Mall Terus Kemudian Ada Carefour Yang Samping Kanan Ini Adalah Hypermart Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Berapa Modalnya Teman-teman Teman-teman Bisa Bayangin Untuk Buat Mall Segini Gede Carefour Segini Gede Hypermart Segini Gede Itu Modalnya Berapa Teman-teman Modal Untuk Tempat Kemudian Juga Modal Untuk Barang Untuk Gaji Karyawan Bayar Listrik Dan Lain-lain Ketika Semuanya Sudah Terbuntuk Seperti Ini Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Berapa Lama Kira-kira Modalnya Akan Balik Set Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Setahun Dua Tahun Kemudian Jika Pada Hari ini Juga Teman-teman Membuat Sebuah Bisnis Supermarket Online Seperti Yang Ada Dalam Gambar Gambar Seperti Ini Ada Teman-teman Bisa Lihat Macam-macam Toko Online Yang Itu Kira-kira Berapa Biayanya Untuk Membangun Website Tersebut Bagaimana Kita Menyediakan Sebuah Stok Barang Kemudian Kita Harus Menyiapkan Budang Penyimpanan Produk Kita Harus Gaji Kast Sambal Service Kita Harus Membuat Sebuah Divisi Pengiriman Produk Dan Yang Terakhir Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Memenangkan Persayangan Harga Di Dunia Digital Sekarang Ini Seperti Itu Melalui Vinggo Kita Bisa Menjadi Pemilik Supermarket Online Dengan Vinggo Kita Bisa Menjadi Pemilik Supermarket Online Tanpa Perlu Kita Bikin Aplikasi Tanpa Perlu Kita Bikin Website Tanpa Perlu Kita Pusing Stock Barang Tanpa Perlu Kita Bayar Listrik Tanpa Perlu Gaji Sama Service Tanpa Tanam Modal Sama Sekali Terus Kemudian Tanpa Urus Pengiriman Produk Tanpa Busing Urus Persayangan Harga Kenapa Karena Semuanya Itu Sudah Disediakan Oleh Vinggo Yang Disediakan Oleh Vinggo Yang Pertama Vinggo Menyediakan Sebuah Aplikasi Supermarket Online Yang Pertama Kemudian Vinggo Memberikan Modal Puluhan Ribu Unit Product Di Dalam Aplikasi Tersebut Dan Disediakan Juga Bagaimana Sistem Pemasarannya Dan Yang Tidak Ketinggalan Adalah Diberikan Bimbingan Jadi Jarang-jarang Kita Menjalani Sebuah Bisnis Itu Dibimbing Yang Ada Malah Kita Dibiarkan Begitu Saja Udah Jalan Sendiri Bagaimana Caranya Berbisnis Tidak Dikasih Tahu Kemudian Di Vinggo Ini Tidak Risiko Kenapa Tidak Risiko Karena Tidak Ada Model Yang Ditanam Dan Sudah Terbukti Sudah Terbukti Banyak Yang Sudah Meraih Penghasilan Di Vinggo Ratusan Juta Perbulan Bahkan Miliaran Nah Ini Pembuktian Banyak Di Indonesia Dan Bahkan Di Malaysia Sana Yang Sudah Mengikuti Program Daripada Vinggo Ini Nah Jika Kita Sudah Mendapatkan Sebuah Informasi Seperti Ini Kira Kira Kedepannya Teman Teman Mau Atau Tidak Nah Gitu Aja Seperti Itu Teman Berikutnya Adalah Saya Berikan Penjelasan Siapa Penderinya Vinggo Jadi Di Awal Tadi Sempat Saya Singgung Tiga Anak Muda Beliau Adalah Tiga Eksekutif Alibaba Dengan Pengalaman Lebih Dari Sepuluh Tahun Kemudian Tiga Orang Ini Keluar Dari Alibaba Padahal Mereka Bertiga Ini Adalah Ujung Tombak Dari Alibaba Seperti Itu Teman Teman Kemudian Keluar Dari Alibaba Mendirikan Vinggo Ini Tiga Orang Ini Ada Namanya Jackie Ada Namanya Messi Wang Ada Kendung Liu Nah Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Sudah Memberikan Kontribusi Yang Lebih Kepada Alibaba Dan Akhirnya Menderikan Vinggo Begitu Teman Teman Next Untuk Kantornya Sendiri Vinggo Ada Dimana Nah Itu Pertanyaannya Jadi Gini Kantor IT Kantor IT Vinggo Itu Ada Di Hongkong Untuk IT Kemudian Untuk Head Office Head Office Itu Ada Di Hangzhou Cina Ada Di Kota Wangsu Zenjing Cina Seperti itu Teman-teman Dan pada Saat ini Di Asia Tenggara Vinggo Sudah Memiliki Kantor Distribusi Yang berpusat Di Kuala Lumpur Malaysia Di 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 Samping Itu Vinggo Sudah Beroperasi Di Dua Negara Yang Lainnya Yaitu Singapura Dan Thailand Jadi Di ASEAN Saat ini Vinggo Sudah Beroperasi Di Malaysia Kemudian Di Singapura Dan Thailand Dan Insyaallah Sebentar lagi Jika tidak ada Alangan Akhir Tahun 2020 Ini Vinggo Akan Rilis Di Indonesia Begitu Teman-teman Nah Ini Adalah Gudang Logistik Gudang Logistik Vinggo Yang ada Di Kota Hangzhou Cina Kemudian Yang Berikutnya Ini Gudang Logistik Yang ada Di Malaysia Untuk Asia Penggara Teman-teman Nah Yang menjadi Pertanyaan Sekarang Adalah Apa sih Bedanya Vinggo Dengan E-commerce Yang lain Gitu Teman-teman Perbedaannya Apa sih Perbedaannya Nah Perbedaan Yang pertama Nah Yang berjualan Di Vinggo Itu Adalah Pihak Produce Teman-teman Atau Langsung Dari Fabrik Gitu Jadi Langsung Dari Tanggal Pertama Nah Karena Produk-produk Di Vinggo Ini Langsung Dijual Dari Pemilik Merak Atau Tanggal Pertama Maka Otomatis Harganya Di bawah Market Harganya Di bawah Market Dan Kompetitif Kemudian Di Vinggo Yang bisa Berjualan Di Vinggo Itu adalah Hanya Pemilik Brand Yang berkualitas Yang bisa Berjualan Di Vinggo Dengan seleksi Yang sangat Ketar Sekali Teman-teman Kemudian Produk-produknya Itu Langsung Garansi Dari Producen Langsung Dari Garansi Fabrik Jadi Produk-produknya Sudah harus Lu Standar ISO Kalau Di Indonesia Nantinya Paling tidak Terdaftar Di BPOM Nah Kemudian Yang membedakan Lagi Dengan E-commerce Yang lain Adalah Vinggo Menyediakan Sebuah Sistem Aplikasi Supermarket Supaya Kita Mendapatkan Penghasilan Dari Situ Dan Seperti Yang disebutkan Di awal Tadi Vinggo Memberikan Puluhan Ribu Stock Produk Kepada Para Mitra Bisnisnya Jadi Itulah Yang membedakan Antara Vinggo Dengan E-commerce Yang lain Next Saya akan Kupas sedikit Apa sih Perbedaannya Secara rinci Apa perbedaannya Antara Tradisional E-commerce Dengan Vinggo Sebagai Sosial E-commerce Perbedaan Yang pertama Kalau di Tradisional E-commerce Ketika kita ingin Belanja Untuk mendapatkan Cashback Itu kita Hanya Dapatnya itu Di hari-hari tertentu Di hari-hari Besar Seperti itu Seperti Lebaran Kemudian Agustusan Natal Dan hari-hari Besar Yang lainnya Kalau di Tradisional E-commerce Seperti itu Sementara Di Vinggo Kita bisa Berbelanja Dan bisa Mendapatkan Cashback Itu 10-15 6% Itu selamanya Perbedaannya Di situ Terus kemudian Kalau di Tradisional E-commerce Pengguna Aplikasi Hanya bisa Berbelanja Dan tidak Bisa ikut Menjual Produk-produk Yang ada Di dalam Aplikasi Nah Untuk bisa ikut Berjualan Di aplikasi Kita harus Mendaftar Sebagai Seller Atau Seller Kepada Pemilik Aplikasi Tentunya Ini pasti Ada biaya Biayanya Apa Yang pertama Kita harus Memiliki Modal yang cukup Kita harus Punya Produk sendiri Kita harus Punya Penyimpanan Budang sendiri Terus Kemudian Segala Administrasinya Kita lakukan Sendiri Dari mulai Terima order Packing Kirim-kirim Barang Dan lain sebagainya Nah Sementara Kalau di Vinggo Selain Kita bisa Berbelanja Kita bisa Juga Menjual Produk-produk Yang ada Dalam Aplikasi Vinggo Itu Dan kita Diberikan Keuntungan Keuntungan Sebesar 10-15,6% Dari penjualan Setiap item Produk Tersebut Jadi Di Vinggo Ini kita adalah Pemiliknya Teman-teman Pemilik dari Ribuan Produk Ribuan Macam-macam Produk Yang ada di sana Yang ada di Vinggo Tanpa harus Kita memiliki Produk sendiri Tanpa harus Kita punya Gudang sendiri Tanpa Ribet Kita harus Order Tanpa ribet Kita harus Urus Packing Packing Dan lain sebagainya Nah kemudian Di tradisional Commerce Yang berjualan Hanya Seller Dan Reseller Dan bahkan Satu produk Satu produk itu Bisa dijual oleh Banyak orang Dengan harga yang Perbeda-beda Nah sementara Di Vinggo Yang berjual Di Vinggo itu Hanya Pemilik merk Langsung dari pabrik Walaupun Di Vinggo itu Yang mempromosikan Banyak Apa namanya Banyak Toko Tapi harganya Tetap sama Itulah yang membedakan Vinggo dengan E-commerce yang lain Nah kemudian Kalau di tradisional E-commerce itu Ada risiko Risikonya apa? Risikonya adalah Barangnya tidak laku Ketika barang tidak laku Otomatis Modal akan mati Karena Ada kemungkinan Barang rusak Karena lama tidak laku Sementara di Vinggo Tidak ada Risiko Seperti itu Teman-teman Next Kemudian Bagaimana sistem Pemasaran Vinggo Nah sistem Pemasaran yang di Vinggo Itu sangat unik Teman-teman Jadi sistem Pemasaran itu Menggunakan Sebuah Sosial E-commerce Network Yaitu Sebuah sistem Pemasaran Yang bertumpu Dan terintegrasi Pada kekuatan Jaringan media sosial Seperti Facebook WA WeChat Lain Instagram Dan lain-lain Sebagai media Utamanya untuk Promosi Nah Vinggo Tidak membayar iklan Teman-teman Vinggo tidak membayar iklan Ataupun Membayar artis Untuk menjadi Bintang iklannya Ya Vinggo Hanya membayar Para afiliasinya Untuk Memperkenalkan Vinggo Kepada masyarakat Dengan cara bersosialisasi Baik dengan cara offline Maka dengan cara online Seperti itu Teman-teman Kemudian Saat ini Berita bagusnya adalah Vinggo adalah Satu-satunya Di Asia Tenggara E-commerce Yang menggunakan Sistem afiliasi Networking Teman-teman Ya kan Dimana Pemasarannya ini Sangat unik Ya kan Dan sangat menguntungkan Bagi para afiliasinya Yang mau bekerjasama Dengan Vinggo Caranya bagaimana Dengan cara Membuat sistem Jaringan pemasaran Gitu teman-teman Ya Kemudian Vinggo Berita baiknya ini Sudah beroperasi Di 3 negara Malaysia Singapura Thailand Ya kan Dan sebentar lagi Insya Allah akan Beroperasi di Indonesia Pada tahun 2020 ini Akhirnya Nah estimasinya Antara Oktober Hingga Desember Menunggu situasi Global COVID ini Selesai Begitu teman-teman Next Kemudian Model bisnis Nah saya akan Berikan sebuah informasi Model bisnis E-commerce Ya kan Kalau kita perhatikan Di sini Ya kan E-commerce pada umumnya Sebuah produk Dari pabrik Untuk sampai Ketangan konsumen Itu melalui Tangan ke tangan Ya kan Dari pabrik Dia pasti akan Membutuhkan iklan Teman-teman TV Koran Ya kan Artis Billboard Dan segala media Biaya Segala iklan-iklan Lainnya Ya kan Dan ini Biayanya sangat tinggi Seperti itu Teman-teman Ya kan Dari situ Kemudian Nah Lari lagi tuh Ke distributor Ya kan Harga pasti naik lagi Dari distributor Masuk lagi tuh Ke agen Baru ke toko Di toko pun Sudah dinaikkan Teman-teman Dan akhirnya Barang yang kita terima Ya itu adalah Harga yang Tertinggi Seperti itu Teman-teman Jadi ini yang disebut dengan E-commerce B2C Atau Business to Customer Nah Vingo Melalui program Afiliasinya Vingo memutus Mata rantai tersebut Teman-teman Yang itu Vingo Bekerjasama langsung Dengan pabrik Dan Menupply itu Kepada Konsumen Seperti itu Teman-teman Ya Jadi Vingo ini Menggunakan sistem Social e-commerce S2B 2C Atau Supplier to Business To Customer Itu yang membedakan Antara Vingo Dengan e-commerce Yang lainnya Jadi Vingo Memutus Mata rantai Ya Memutus Mata rantai Jalur distribusi Sebuah produk Untuk sampai ke Tangan Konsumennya Begitu Teman-teman Kemudian Next Penyandang dana Atau investor Investornya Vingo Itu ada tiga Teman-teman Investornya Vingo Ada tiga Kita melacak Siapa aja sih Investornya Vingo Untuk Melacak Keakuratan Sebuah perusahaan Kita perlu Membutuhkan Pagebook Teman-teman Pagebook ini apa? Pagebook ini adalah Sebuah perusahaan data Perangkat lunak Dan tidak Semua perusahaan-perusahaan Bisa lolos di pagebook Jika dia tidak Credible Salah satunya adalah Vingo Vingo kita lacak Dari pagebook Ketahuan Ketahuan Berapa dananya Siapa Eksekutifnya Bagaimana Investornya Nah Kalau teman-teman Perhatikan Tim eksekutif Vingo Tim eksekutif Vingo Itu ada tiga Disini Disibutkan Yaitu Yi Jianping Itu tadi Jackie Terus Wang Nan Liu Dongyu Seperti itu Teman-teman Kemudian Investornya Itu ada tiga Investornya Itu ada tiga Yaitu Kimming Venture Dan Susun Capital Dan Zenfarn Kita akan bahas Satu persatu Dari tiga Apa namanya Tiga investor ini Terus kemudian Kalau teman-teman Perhatikan Ini adalah Tiga investor Yang Mendanai Vingo Jadi Vingo Itu disokong oleh Investor-investor Besar Di Cina sana Dimana Semua investor-investor Ini Apa namanya Progitas mereka Adalah Untuk pengembangan Startup-startup Baru Teman-teman Startup-startup Baru Seperti Kimming Kemudian Susan Capital Dan Kalau kita perhatikan Untuk yang tengah ini Susan Capital ini Dulunya Investor yang sama Di Alibaba Investor yang sama Di Alibaba Kemudian Oleh manajemen Vingo Ditarik Ke Vingo Gitu teman-teman Dan Zenfarn ini Zenfarn ini juga Kemudian Investornya Xiaomi Investornya Xiaomi Teman-teman Untuk yang Zenfarn ini Dan ini bisa Teman-teman Lacak Di Facebook Seperti itu Next Kemudian Kita juga akan Melacak Keberadaan Vingo Di Susan Capital Kalau kita perhatikan Kita masuk ke Webnya Susan Capital Itu ada Vingo Nah ini Sudah aslinya Ini bahasanya Mandarin Teman-teman Tapi Sudah Kita Translate Kita terjemahkan Ke dalam bahasa NSL Munculnya Seperti ini Gitu teman-teman Next Kemudian Bagaimana Bagaimana sih Caranya melacak Caranya melacak Sebuah perusahaan itu Mempunyai integritas Yang Tinggi Kita lacak Luka juga Di Facebook Contohnya Kayak Gojek Gojek kita lacak Muncul Teman-teman Lazada Kemudian kita lacak Juga muncul Coba perhatikan Teman-teman Yang paling Sebelah kanan Yang ada Tanda panahnya Kita ketik Kata itu Itu gak muncul Di Facebook Teman-teman Ada dua Yang kita ketik Gak muncul Jadi Vingo ini Bukan perusahaan Kaleng-kaleng Memang ada perusahaan Yang udah benar-benar Bonafit Seperti itu Next Kemudian Untuk legalitas Vingo Saat ini Sudah Beroperasi secara resmi Di Malaysia Singapura Dan Thailand Dan kita Di Indonesia Pada saat ini Menginduk Ke Malaysia Sampai nanti Terbentuk Manajemen Indonesia Seperti itu Teman-teman Nah Ini kan di Malaysia Pak Bagaimana dengan Di Indonesia Nah Saat ini Di Indonesia Vingo itu Sudah terdaftar Di Dirjen Haki Teman-teman Sudah terdaftar Di Dirjen Haki Nah Kalau kita perhatikan Jenis barang Dan jasa Klasifikasinya Vingo itu Adalah Masuk ke Perhimpunan Informasi Kedalam basis data Komputer Ya kan Kemudian Bantuan Manajemen bisnis Ya Dimana Yang saya lingkarin ini Yang saya lingkarin ini Adalah Jenis barang Dan Kualifikasinya Dan Apa namanya Kita juga sudah Mempunyai Konsultan ya Kalau teman-teman Pengen lihat Pengen ngecek Itu bisa di Equity Tower Teman-teman Di Sudirman Jadi teman-teman Yang ada di Jakarta Bisa Kalau mau ngecek Bisa ngecek Kesana Seperti itu Jadi Untuk legalitas di Indonesia Vingo Sudah tidak perlu Dihawatirkan Teman-teman Begitu Tinggal kita Nunggu pihak Manajemen aja Ke Indonesia Untuk Rilisnya nanti Terus Kemudian Ini adalah Aplikasinya Kalau kita perhatikan Kita perhatikan Vingo Di Playstore Tampilannya seperti ini Kalau teman-teman Mendapatkan Sebuah Apa namanya Tampilan berbeda Di Playstore Yang beda dengan yang disini Berarti itu bukan Official Vingo Teman-teman Kemudian Masuk lagi berikutnya Adalah ketampilan awal Ketampilan awal itu Disini kita Kelihatan ya Ada indeks Ada akademi Ada preferred Preferred Ada chat Ada akun Itu nanti kita akan Bahas satu-satu Setelah Sisi tanya-jawab Nanti kita akan bahas Dan yang berikut ini adalah Tampilan berbagai macam produk Yang di Vingo Saya hanya menampilkan Beberapa saja Disitu ada kebutuhan Kebutuhan rumah tangga Ada kebutuhan aksesoris Pakaian wanita Pakaian pria Terus kebutuhan Bayi Untuk produk-produk Percantikan juga Seperti itu teman-teman Next Yang menarik adalah Di Indonesia Produk-produknya Sudah tampil di Vingo Jadi produk-produk Indonesia Itu sudah bisa dijual Di Vingo teman-teman Salah satu contohnya adalah Produk nabati Makanan Makanan ringan Nabati Dan Nexstar Sama Redondo Ini sudah masuk juga Di Vingo teman-teman Seperti itu ya Kemudian Next Sistem kerjanya Bagaimana sih Pak Sistem kerjanya bagaimana Sistem kerjanya Aplikasi Vingo ini Itu dia mempunyai Dua program teman-teman Program yang pertama itu Adalah Namanya Shopper Program Dan yang kedua adalah Affiliate Program Apa bedanya Dari dua program ini Shopper itu kan Pembelanja Sementara Affiliate itu kan Kalau kita istilahkan itu Broker Broker kurang lebih Seperti itu Nanti saya Ada pertanyaan Akan saya jelaskan Nah kemudian Yang Shopper Program ini Dibagi di dua Dibagi di dua Yaitu Yang pertama adalah Regular Shopper Dan Private Shopper Masing-masing Berbeda teman-teman Nah Untuk menjadi Regular Shopper Itu gratis Ya kan Teman-teman cukup Download dan install Bisa buat akun gratis Dan bisa berbelanja Murah Ya kan Tapi tidak mempunyai Hak bisnis Itu bedanya Nah Kalau saya ingin memiliki Hak bisnis Bagaimana Nah kalau saya ingin memiliki Hak bisnis Itu teman-teman Registrasi Sekup satu kali aja Satu kali seumur hidup Ya kan Dimana pada saat teman-teman Nanti registrasi Ya kan Teman-teman akan mendapatkan Sebuah hak bisnis Dan ID Dimana ID ini berlaku Internasional Dimana Pingo Berada Dari situ kemudian Kita bisa mendapatkan Hak-hak istimewa Nah ketika teman-teman Sudah memiliki Hak usaha Dengan statusnya Sebagai PS ini Teman-teman bisa mengikuti Sebuah challenge Ya kan Challenge program Afiliasinya Nah ketika teman-teman Berhasil mengikuti Program afiliasinya ini Ya challenge-nya ini Teman-teman akan Mendapatkan benefit Benefitnya apa Benefitnya itu Yang pertama Teman-teman akan Mendapatkan cashback Ya kan Cashback belanja Cashback belanja Dari Tokonya teman-teman Seperti itu Yang pertama Dan kemudian Teman-teman akan Mendapatkan Cashback Setiap Pembukaan cabang Atau pertumbuhan Toko online baru Di Vingo Seperti itu teman-teman Ya Dan kemudian Kita juga bisa mengikuti Program afiliasi Yang lebih Tinggi lagi Ya kan Yang namanya Affiliate trainer Sama dengan Affiliate Marketer tadi Cuma bedanya di Penghasilannya Teman-teman Kalau di AM ini Ya kan Itu terbatas Penghasilannya Tapi kalau untuk di AT Ini sudah unlimited Teman-teman Seperti itu Kemudian next Nah caranya Mendapatkan Sumber penghasilan Di Vingo Bagaimana Sarat untuk Mendapatkan Penghasilan Di Vingo Teman-teman Harus memiliki Toko Harus memiliki Stan lah Bahasanya Begitu ya Membeli hak usaha Membeli izin usaha Dan memiliki Kode lisensi Atau kode referral Nah kemudian Setelah teman-teman Meliki Lisensi tersebut Atau kode referral Tersebut Atau toko Tersebut lah Setelahnya Begitu ya Teman-teman Bisa mendapatkan Penghasilan Dari Cashback Belanja Produk Dari toko Teman-teman Semua Kemudian teman-teman Bisa mendapatkan Cashback Penjualan E-commerce nya Atau pertumbuhan Setiap toko Pembukaan cabang Toko baru Punya teman-teman Semuanya Begitu Nah kemudian Next Saya akan tampilkan Diagram Ilustrasi Bagaimana Cara kerja Program ini Nah disini Ada empat gambar Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Satu Shoper Dua Saya singat aja Perfect Shoper Atau PS Tiga AM Empat AT Nah yang pertama Di awal-awal tadi Sudah saya sebutkan Bahwa untuk menjadi Shoper itu Ternyata cukup mudah Kita cukup download Dan install Dan buat akun gratis Bisa belanja Tapi tidak mempunyai Hak bisnis Gitu teman-teman Nah jika teman-teman Ingin mendapatkan Penghasilan Ingin memiliki Hak usaha di Fingo Maka harus upgrade Dari Shoper Menjadi Private Shoper Seperti yang tadi Saya sebutkan di awal Bahwa Caranya itu Jepangnya registrasi Ya kan Kemudian nanti Mendapatkan hak bisnis Dan berlaku Internasional Seperti itu Dari sini kemudian Kita bisa mengikuti Program afiliasinya Teman-teman Jadi program Afiliasinya Saratnya apa Saratnya itu Kita harus Mempunyai 30 cabang Toko baru Kita harus mempunyai 30 cabang Toko baru Yang terdiri dari 10 toko langsung Dengan kita Ya kan Pembukaan cabangnya itu Langsung melalui kita Dan 20 cabang berikutnya Adalah Dengan toko-toko Di bawah kita Totalnya Akan mencapai 30 Itu teman-teman Secara otomatis Teman-teman Akan mendapatkan promosi Sebagai Affiliate Marketer Seperti itu Teman-teman Nah dari sini Kemudian Kita bisa mengikuti Program afiliasi Yang lebih Tinggi lagi Ya kan Namanya AT Saratnya apa Saratnya untuk menjadi AT ini cukup mudah Kita hanya Mengafiliasi 3 AM langsung aja Dan 8 AM Sehingga Total toko Total pertumbuhan Tokonya itu Mencapai 500 Seperti itu Teman-teman Ya Next Kemudian Penjelasan berikutnya Adalah Kita balikin lagi nih Vingo itu apa Di awal-awal tadi Sudah saya sebutkan Bahwa Vingo itu adalah Sebuah aplikasi Supermarket online Sama seperti Toko-toko online Yang sudah ada Di Indonesia pada umumnya Ya kan Yang membedakan adalah Kalau di Vingo Ya kan Kalau di Vingo Itu yang berjualan Langsung dari pihak Fabrik teman-teman Itu bedanya ya Sementara kalau untuk Di toko-toko Online yang lain Itu yang berjualan adalah Dari seller Atau reseller Nah kemudian Dari Program tersebut Yang ada di Vingo Kita bisa mengikuti Program afiliasinya Dimulai menjadi Seorang Private server Atau pemilik toko Ya kan Pemilik toko Nah ketika kita Sebagai pemilik toko Ya kan Kemudian kita Promosi Ke media sosial Ya kan Ke media sosial Ke Facebook Youtube IG dan lain-lain Ada orang belanja Di toko kita Ada orang belanja Di toko kita Maka kita akan mendapatkan Cashback Dari pembelanjaan Setiap item produk itu Berapa besarannya Besarannya adalah 10 sampai 15,6% Seperti itu teman-teman Nah dari situ Kemudian Nah ketika ada teman kita Ya Ketika ada teman kita Yang ingin seperti Seperti kita Pengen punya toko juga Nah ternyata dia Pengen punya toko juga Nah begitu dia Buka cabang baru Ya kan Melalui kita nih Nah kita bisa mendapatkan Cashback dari Pembukaan cabang toko baru itu Berapa cashbacknya Cashbacknya adalah 175 ribu Kalau dirupiahkan ya Nah Kemudian Teman kita ini juga Promosi nih Ke media sosial Ya kan Ke WA Ke IG Ke Youtube Dan macam-macam lah Media sosial ya Kemudian Ada orang belanja Di toko nya dia Ya kan Maka Si teman kita ini Yang namanya PS02 ini Dia juga akan mendapatkan Apa namanya Cashback yang sama Seperti yang kita dapatkan Seperti itu teman Nah kemudian Produknya bagaimana Produknya itu teman-teman Gak usah ikut Pusing-pusing ngurus ya Karena apa Semuanya Nanti Fingo yang akan kirim Fingo yang akan urus Teman-teman Gak usah repot-repot Ngurusin pengiriman Yang penting Begitu ada Apa namanya Orang belanja Di toko nya teman-teman Nah langsung Fingo yang ngurus Teman-teman udah gak usah Gak usah ikut ngurus Begitu ya Nah ini adalah Ilustrasi Ya kan Ilustrasi Bagaimana sih Caranya kita Untuk mendapatkan Cashback Pembelanjaan di Fingo Nah Disini ada Tiga gambar teman-teman Ada PS Ada AM Ada AT Ya kan Ketika kita Ketika kita menjadi PS Ya kan Atau pemilik toko Pemilik toko Ya kan Kita promo Ya ke media sosial Kemudian ada orang belanja Ya kan Ketika pada saat Ada orang belanja tersebut Ya kan Kita akan mendapatkan Cashback 10% Setiap item produk Teman-teman Ya kan Setiap item produk Yang ada di Fingo Nah kemudian Affiliate marketernya Itu mendapatkan Royalty Selisih Berapa selisihnya Selisihnya itu Dia mendapatkan 4% Ya kan Dari nilai belanja tersebut Kemudian AT-nya Mendapatkan 1,6% Begitu teman-teman Nah kemudian Itu pada saat kita Menjadi pemilik toko Ya kan Statusnya sebagai PS Nah Ketika kita sudah berhasil Mengikuti program Afiliasi Ya kan Namanya AM Ya kan Saratnya untuk menjadi AM Itu tadi Sudah saya sebutkan di atas Bahwa sarat untuk menjadi AM Itu kita Mempunyai Pembukaan cabang Toko baru Itu 30 Itu secara otomatis Kita akan menjadi AM Ya kan Kemudian pada saat Kita menjadi AM Kita Sama juga Ya Promo Ke berbagai media sosial Ya kan Kemudian ada orang belanja Di toko kita Nah pada saat itu Kita langsung mendapatkan Cashback sebesar 14% Begitu teman-teman Nah Si AT-nya Dapat juga AT-nya juga dapat Ya kan Dapat realty juga 1,6% Kemudian Pada saat kita menjadi AT Ya kan Affiliate Trainer Kita juga promo Di media sosial Ya kan Di media sosial Dan orang belanja Maka AT ini langsung mendapatkan Cashback belanja Full payout Yaitu 15,6% Nah Untuk lebih detailnya Ya kan Mungkin teman-teman Sedikit merah-berapa Saya akan Perdetail lagi Langsung masuk ke Aplikasi Seperti itu Cara mendapatkan Cashback belanja Teman-teman Perhatikan ya Ini ada gambar Ini saya langsung Ambilkan dari aplikasi Perhatikan gambar Yang di Kiri ini ada Tanda panah merah Yang pojok kiri Nah ini adalah Produk-produk yang ada di Vingo Ini produk dari Kebutuhan rumah tangga Seperti itu teman-teman ya Kemudian berikutnya Next Saya ambilkan Sebuah produk digital Teman-teman Perhatikan Yang Tampilan yang di panah itu Ya kan Dan yang paling kanan Saya akan Kupas yang paling kanan ini Saya akan Kupas salah satu produk Yang ada di Aplikasi itu sepatu Sepatu ini harganya Rp43.24 Kalau kita rupiahkan Kurang lebih Rp149.000 Ya kan Nah kita akan Kupas ini Begini ya teman-teman Ya Bagaimana sih caranya Untuk mendapatkan cashback Nah Teman-teman perhatikan di sini Nah Di sini tertulis Regular Shoper Artinya apa Dengan status Regular Shoper Itu teman-teman Sudah memiliki akun Sudah daftar Ya kan Jadi pembelanja biasa Seperti teman-teman Jadi lain pada umumnya Ya kan Pada saat teman-teman belanja Teman-teman itu Hanya mendapatkan produk Tapi Tidak mempunyai Tidak memiliki Atau tidak mendapatkan cashback Begitu teman-teman Nah Kalau ingin mendapatkan cashback Bagaimana Pak Kalau ingin mendapatkan cashback Kita harus memiliki tokonya Pak Ya Kita harus memiliki tokonya di Vinggo Seperti itu Dengan status Private Shoper Atau PS Nah pada saat kita Sebagai PS ini Kita kemudian bisa Ngeshare seluruh produk-produk Di Vinggo ini Ke berbagai media sosial Ya kan Teman-teman perhatikan Yang di panah itu Ya kan Itu adalah cashback kita Pada saat menjadi PS Berapa nilainya Nilainya adalah 11.000 teman-teman 11.657 rupiah Dari harga produk Sepatu Harganya itu Kalau dirupiahkan 149.000 rupiah Gitu teman-teman Ya Pada saat kita menjadi Private Shoper Nah Pada saat kita menjadi AM Cashbacknya naik lagi teman-teman Kalau di PS tadi awalnya 11.000 Nah pada saat kita menjadi AM Nah itu jadi 16.000 cashbacknya Semakin naik Ya Semakin naik teman-teman Dari harga produk 149.000 Dan yang lebih Tinggi lagi Pada saat kita menjadi AT Cashbacknya itu Tambah naik lagi teman-teman Produknya sama Harganya sama Tapi cashback kita semakin naik Jadi berapa? Menjadi 18.112 rupiah Sehingga Kalau kita kalkulasi Perbedaan dari Private Shoper Ya kan Ke AM Itu adalah Ada angka 4.000 Teman-teman 4.697 Nah sementara Selisih Cashback kita dari AM ke AT Itu 1.858 rupiah Nah jadi Inilah Dasarnya di Vingo Teman-teman Ya kan Kita bisa mendapatkan Cashback Ya kan Dari mulai kita sebagai PS AM Dan AT Seperti itu Dan ini hanya salah satu Contoh produk Hanya salah satu Teman-teman Sementara Di aplikasi itu Ada ribuan Puluhan Ribu produk Dengan harga Yang berbeda-beda Yang teman-teman Bisa Apa namanya Promosikan Di media sosial Ada orang belanja Di toko nya teman-teman Langsung mendapatkan Cashback Seketika itu juga Begitu teman-teman Next Kemudian Yang berikutnya adalah Saya akan menjelaskan Tentang Sumber penghasilan Dari pembukaan Cabang toko online baru Atau penjualan Toko online Penjualan e-commerce nya Seperti itu teman-teman Ini ada tiga gambar Yang pertama PS AM Dan AT Pada saat kita Sebagai pemilik toko Ada cabang toko baru Ada cabang toko online baru Yang Di toko kita Muncul Pembukaan cabang toko baru Statusnya sebagai PS Kita itu langsung mendapatkan Cashback teman-teman Berapa cashbacknya Cashbacknya itu adalah 50 ringgit Atau kurang lebih Kalau dirupiahkan itu 175 ribu Kita sebagai PS Nah AM nya pun juga Mendapatkan royalty Teman-teman Berapa royalty nya Royalty nya Sama teman-teman Dia mendapatkan juga 50 ringgit Atau 175 ribu rupiah Seperti itu teman-teman Dan AT Ya kan Sebagai Orang yang sudah Memperkenalkan Kepada kita Ya kan Dia juga mendapatkan royalty Berapa royalty nya Royalty nya adalah 35 ringgit Atau 122 ribu rupiah Kalau dirupiahkan Nah Ini pada saat Kita Sebagai PS Ada Pembukaan cabang Toko online baru Ya kan Nah kemudian Ketika kita sudah menjadi AM Ya kan Ada pembukaan cabang Toko online baru Ya kan Dengan status sebagai PS Maka kita langsung Mendapatkan cashback Yaitu Berapa 100 ringgit Malaysia Atau kurang lebihnya Itu 350 ribu rupiah Ya kan Kemudian AT Itu mendapatkan Royalty nya juga Dari pembukaan cabang Toko online baru itu Berapa 35 ringgit Teman-teman Atau 122 Itu pada saat Menjadi AM Nah kemudian Pada saat menjadi AT Ya Ada cabang Toko online baru Yang muncul Di Tokonya teman-teman Ya kan Sebagai AT Itu pada saat itu juga Ya kan Yang bersangkutan Langsung mendapatkan Cashback 135 Ringgit Malaysia Atau Kurang lebih 472 ribu rupiah Kalau di Rupiahkan Seperti itu Teman-teman Nah Kalau kita Flashback lagi Ke belakang Ya kan Sebenarnya Cara Kerja sistem Afiliasi DVB ini Sangat simpel Sekali Teman-teman Next Simpelnya bagaimana Next mas Difullkan aja Nextnya bagaimana Karena hanya memiliki Dua program Teman-teman Yaitu program Shopper Dan program Afiliasi Dari situ Kemudian saya akan Bahas di program Afiliasinya saja Karena apa Ini yang paling penting Dari situ Kemudian akan Muncul banyak sekali Penghasilan ke kita Untuk menjadi AM Ya kan Kita itu hanya Membutuhkan 30 pertumbuhan Toko baru Itu Dengan status Sebagai PS 10 direct langsung Toko tersebut Dengan kita Dan 20 indirect Dengan kita Atau Dikatakan sebagai tim Nah untuk menjadi AT Ya kan Hanya cukup Kita mengafiliasi 3 AM 3 AM langsung Dan 8 AM tidak langsung Total Pertumbuhan Toko online baru Ya kan Di kita Itu kurang lebih 500 Kira-kira Susah atau enggak ini Kalau sendirian Teman-teman pasti susah Ya Tapi karena kita adalah Bagian dari berat Tim afiliasi Maka ini enggak susah Seperti itu Teman-teman Next Nah kalau dibuat diagram Kalau dibuat diagram Kurang lebih Seperti ini teman-teman ya Silahkan ditampilkan semuanya Mas Kalau Dibuatkan diagram Untuk menjadi AM itu Ada namanya PS1 PS2 PS3 Sampai PS10 Ya kan Totalnya 10 Yang langsung Direct dengan kita Toko kita Seperti itu Totalnya ada 30 Untuk menjadi AT Ya kan 30 Eh sorry 3 AM langsung 8 AM tidak langsung Ini maksudnya adalah Toko teman-teman ya Ini saya Sengaja buat seperti ini Supaya untuk memurahkan saja Tapi Vingo bukan multi level Teman-teman ya Nanti akan ada orang menganggap Waduh Vingo kok seperti ini ya Multi level Bukan teman-teman ya Vingo bukan multi level Hanya saja Apa namanya Untuk memudahkan saja Saya menggunakan Apa namanya Tampilan seperti ini Nah caranya bagaimana Untuk bisa mendapatkan Pertumbuhan toko yang Begitu banyak Ya kan Pertumbuhan toko yang Begitu banyak Pembukaan cabang-cabang Toko-toko Online itu Caranya sangat mudah Yang pertama kita harus Memulai dari Pendaftarannya secara gratis Dan kita tinggal Install aplikasinya Kemudian Upgrade menjadi PS Upgrade menjadi PS Maksudnya adalah Kita menjadi Pemilik toko online Vingo Dan kita tinggal Sebarkan Link yang kita punya Link referral Ke media sosial Nah dari situ Kemudian kita bisa Nikmati hasilnya Next Seperti itu teman-teman Nah ini adalah Tabel ya Tabel program afiliasi Yang ada di Pingo Seperti itu teman-teman Jadi tabelnya itu Kalau untuk Shopper Ya kan Nomor satu ya Dia mendapatkan Harga detail Ya kan Diskon Dapat enggak Shopper Ya kan Gak dapat Ya kan Cashback dapat enggak Shopper Gak dapat Voucher Shopper dapat enggak Gak dapat Ya kan Itu dimulai ketika Teman-teman sudah menjadi Private shopper Menjadi pemilik toko Online Di Vingo Jadi Program afiliasi ini Yang ada di tabel ini Semuanya adalah Khusus untuk Pemilik toko online Yang sudah memiliki Code lisensi Seperti itu teman-teman Next Nah Yang paling penting adalah Saya akan jelaskan Seperti ini Ya kan Gambar ini sangat penting Teman-teman Ya kan Untuk saya jelaskan Kalau teman-teman perhatikan Ya kan Ini ada gambarnya Toko-toko online Yang ada di Indonesia Ya kan Ada Lazada Ada Tokopedia Ada Bukalapak Ya kan Ada GDID Ada BeliBeli.com Ya kan Sekarang kita perhatikan Melalui data ini Ya kan Kalau teman-teman perhatikan Lazada Saat ini Itu sudah didownload 100 juta pengguna Ya Tokopedia Sudah didownload 50 juta Shopee Sudah didownload 50 juta juga Bukalapak Sudah 10 juta GDID Sudah 10 juta BeliBeli Sudah 10 juta Rata-rata Ya kan Toko-toko online ini Yang ada di Indonesia ini Mereka usianya Sudah 5 tahun ke atas Seperti itu teman-teman Nah sekarang Ya kan Ada pemain baru Namanya Vingo Ya kan Usianya baru 1 tahun 12 bulan Ya kan Tapi teman-teman perhatikan 1 tahun Vingo Ya kan Itu sudah ada 7 juta Downloader Teman-teman Ya Di Aplikasi Aplikasi Seperti itu Padahal ini baru Ya kan Ini dirilis dari tanggal 3 Juni yang lalu Dan kabar gembiranya Ya Kabar gembiranya Vingo saat ini di Indonesia Walaupun belum merilis Itu sudah masuk 8 Sudah masuk 10 besar Toko online yang ada di Indonesia Itu Masih pre-launching ya Ini Datanya ini Saya ambil tanggal 24 Juni 2020 yang lalu Di Similarweb.com Ya kan Pada saat itu Ya kan Kalau sekarang Saya belum update lagi datanya Nah Yang menjadi pertanyaan adalah Pada saat nanti Vingo telah mencapai 100 juta Downloader Seperti Lazada tadi Ya kan Kira-kira nih Yang jadi pertanyaan Teman-teman ingin mendapatkan berapa pelanggan Di situ Dari 100 juta downloader itu Berapa pelanggan yang ingin teman-teman dapatkan Dari link referral teman-teman Yang belanja di toko teman-teman 100 1.000 10.000 100.000 Atau 1 juta Pelanggan Oke Sekarang kita ambil rata-rata Kita ambil rata-rata Gak usah banyak-banyak lah ya 10.000 Untuk mendapatkan 10.000 ini susah gak? Gak susah teman-teman Kalau teman-teman kerja sendirian Mungkin susah Tapi karena kita disini adalah tim afiliasi Maka itu gak susah Sekarang mari kita hitung ya kan Dari 10 juta pelanggan itu Dari 10 juta pelanggan itu Yang belanja setiap bulan di toko teman-teman Teman-teman itu 100.000 100.000 yang belanja di toko nya teman-teman minimal Nah berapa penghasilannya? Kalkulasinya bagaimana? Nah 10.000 pelanggan Berbelanja setiap bulannya itu 100.000 Maka kita akan mendapatkan omset kurang lebih adalah 1 miliar teman-teman Bagian kita berapa dari omset tersebut? Bagian kita adalah 10% minimal Rata-rata Saya hitung rata-rata Jadi dari 10% nya itu Kita bisa mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah Satu bulan Ini dari pembelanjaan produk teman-teman Belum dari Pembukaan cabang toko online yang baru Ini baru Baru belanja produk ya Seperti itu Kemudian nextnya Ini adalah cerita Waktu Vinggo akan launching di Indonesia Yang sering ditanyakan begini Pak, kenapa sih kita harus memulai Vinggo? Sekarang ini Kan Vinggo belum launching di Indonesia Itu yang sering jadi pertanyaan Baik teman-teman Saya akan berikan sebuah cerita singkat Bagaimana awalnya Vinggo dulu di Malaysia Sama seperti sekarang saat ini Jadi ini adalah cerita waktu Vinggo belum launching di Indonesia Kejadiannya itu sama persis Ya kan Member-member awal Vinggo Yang ada di Malaysia Mereka sama-sama memiliki toko online di Vinggo Kemudian setelah memiliki toko online di Vinggo Mereka kemudian promosi Promosi di media sosial Di Facebook, IG, dan lain-lain Sampai akhirnya terbentuk sebuah komunitas baru di media sosial Nah Perlahan-lahan Mereka itu mempunyai penghasilan teman-teman Mempunyai penghasilan Belasan juta, puluhan juta, hingga ratusan juta Dalam beberapa bulan saja Itu pada saat Vinggo belum rilis Ya kan Kemudian ketika Vinggo rilis Vinggo rilis di Malaysia itu bulan Juli ya Vinggo bulan Juli Nah Adalah salah satu Tim awal di Malaysia Ya kan Empat bulan setelah Vinggo rilis Itu beliau bisa mendapatkan cashbacknya itu 643 ringgit Malaysia teman-teman Dan kalau kita Kuruskan ke dalam rupiah Ya itu 2,1 miliar Sudah satu sekali teman-teman Nah Di Indonesia bagaimana? Nah Melihat perkembangan yang begitu pesat di Indonesia Kejadiannya akan sama persis Dengan yang terjadi di Malaysia Bahkan potensinya ini Jauh lebih besar ya Kenapa? Karena Malaysia penduduknya cuma 30 juta jiwa teman-teman Dan kita di Indonesia itu 270 juta jiwa Jadi Sebilang kali lipat ya Mungkin teman-teman bisa perhatikan ya Yang samping kanan ini Ini adalah cashback yang didapat oleh Pemilik toko online Pertama Awal-awalnya di Malaysia Sebelum launching ya kan Itu Total cashbacknya sudah mencapai 643 ribu ringgit Malaysia Coba ditampilkan mas Nah ini teman-teman ya Nah itu kalau dikuruskan kurang lebih 2,1 miliar Itu 4 bulan teman-teman Inilah kenapa kita harus memulai Vingo Dari awal Sebelum nanti rilis di Indonesia Seperti itu Next Tampilannya seperti ini Ini adalah salah satu tampilan Screenshot pemilik toko online di Vingo Yang ada di Malaysia Sekarang Itu ini data ini Saya ambil kurang lebih sekitar sebulan yang lalu ya Itu sudah ada 1 juta pelanggan teman-teman 1 juta pelanggan Bisa kebayang nggak Kalau nanti Vingo di Indonesia sudah launching Berapa ratus juta cashback yang ada Yang teman-teman dapatkan Kalau kita memulai dari sekarang Seperti itu teman-teman ya Luar biasa sekali Next Kemudian Bagaimana perkembangan Vingo di Asia Ya kan Saat ini Vingo di Malaysia Dia menduduki peringkat ke-6 Ya kan Ini datanya tanggal 7 Juni 2020 Ya kan Di Malaysia Kemudian Di Singapura Vingo menempati Urutan ke-21 Ya kan Dan Yang mengembirakan adalah di Thailand Di Thailand Vingo sudah Masuk 5 besar Ya kan Sekintai padahal umurnya baru 1 tahun Teman-teman ya Dan yang paling Mengembirakan Itu di Indonesia Di Indonesia Belum rilis Ya kan Bung-ung-ung sudah masuk 10 besar Inilah hebatnya Vingo teman-teman Ya kan Belum rilis Sudah masuk 10 besar di Indonesia Nah kemudian Next Kita perhatikan peta ini ya Kita perhatikan peta sembaran ini Untuk peta Asia Tenggara Ya kan Nah pada saat ini Ya kan Vingo itu sudah ada di Malaysia Ya Sudah ada di Malaysia Kemudian Masuk lagi di Singapur Dari Singapur Sudah masuk di Thailand Dan nanti Akhir 2020 ini Vingo akan ada di Indonesia Dari situ Vingo kemudian akan masuk ke Vietnam Ke Filipina Ke Laos Ya kan Ke Kamboja Myanmar Dan negara-negara ASEAN Lainnya Ini semuanya Pangsa pasar Yang sangat luar biasa Teman-teman Seperti itu Nah Dan ini semuanya Akan diproyeksi Jumlah penduduk Sorry Diproyeksikan Vingo Nanti pada tahun 2024 Itu akan masuk Bursa saham Di Nasdaq Teman-teman Nah itu kabar gembiranya Nanti kita Kalau Vingo sudah masuk Di Nasdaq Kita bisa memiliki Sahamnya Teman-teman Kita ada kesempatan Untuk memiliki Sahamnya Vingo Seperti itu Nah jadi Ini adalah peluang yang sangat besar Teman-teman Peluang yang sangat besar Pangsa pasarnya Untuk Asia Tenggara ini Kita ada 700 juta Duduk Seperti itu Makanya Jangan ketinggalan Ambil kesempatan ini Sebelum orang lain Mendahului teman-teman Ya kan Saya akan berikan lagi Sebuah data Bagaimana proyeksi E-commerce 5 tahun ke depan Ya kan Untuk Asia Tenggara Nah proyeksinya adalah Nanti pada tahun 2025 Diperkirakan Omset Ya kan Transaksi E-commerce Di Asia Tenggara akan mencapai 100 miliar Dolar Amerika Serikat Ini setara dengan 1.469 triliun Gede banget ya Teman-teman ya Kita bisa lihat Di Indonesia saja 50 miliar 53 miliar Terus kemudian disusul oleh Vietnam Disusul oleh Thailand Malaysia Filipina Dan Singapura Jadi ini adalah Pasar yang sangat besar Teman-teman Kemudian Yang terakhir Adalah Next Bagaimana caranya Memiliki Vingo Nah ini teman-teman Jadi Caranya itu sangat Simple teman-teman ya Untuk memiliki Apa namanya Toko online di Vingo Teman-teman itu hanya cukup Membeli Ijin usaha Membeli hak usaha Membeli franchise Membeli merek dagangnya Vingo Dengan cara Registrasi Satu kali aja Seumur hidup Nah Pembeliannya Teman-teman bisa lakukan sendiri Di aplikasi Nah kalau tidak bisa Nanti kita bantu Caranya Ya kan Nanti kita bantu caranya Dan Atau bisa tanya kepada Teman-teman yang memperkenalkan Vingo kepada Teman-teman semuanya Nah benefitnya apa Kalau kita memiliki Memiliki Apa namanya Memiliki toko di Vingo Benefit yang pertama itu Teman-teman nanti Ini akan saya jabarkan Lebih detail ya Ini globalnya saja Yang pertama teman-teman Ketika ada orang belanja Sorry Kalau ketika belanja Pribadi Kita pribadi Yang belanja Kita mendapatkan Diskon 10-15,6% Yang pertama Terus kemudian Kalau orang lain Yang belanja Itu mendapatkan Cashback Kita dapat cashback 10-15,6% Dan kita juga Bisa mendapatkan Cashback Dari Pembukaan cabang Pembukaan cabang Toko online baru Besarnya adalah 10 sampai Sorry Besarnya adalah 50 sampai 135 Ringgit Malaysia Atau kalau dirupiahkan Itu 175 Sampai 400 Ribuan lah Kurang lebihnya Begitu ya Nah dari situ Kemudian Kita juga bisa menjadi Pemilik Vingo ini Dimana Vingo Adalah merupakan Salah satu e-commerce Yang bertaraf internasional Dengan ratusan ribu produk Yang ada Di dalamnya Dan omsetnya Milyaran Seperti itu Nah Hak usaha di Vingo Itu juga bisa diwariskan Hal usaha di Vingo Juga diwariskan Dan nanti teman-teman Juga akan Mendapatkan Voucher belanja Dari pembelian Hal usaha tersebut Jadi pada saat Teman-teman melakukan Pembelian Hal usaha Itu dibalikin lagi Teman-teman Dibalikin lagi Menjadi voucher belanja Dan nanti teman-teman Bisa mendapatkan Souvenir Ya kan Akan dikasih Sebuah souvenir Seperti itu Nah jadi pada saat Teman-teman melakukan Pembelian Nih Saya ulangin lagi Uang yang teman-teman Gunakan untuk Pembelian hal usaha Dibalikin lagi Dibalikin menjadi Voucher belanja Dan dapat Apa namanya Dapat Voucher Voucher hadiah produk Untuk lebih detailnya Saya akan jelaskan Lebih detail lagi Benefitnya seperti apa Next Yang pertama adalah Seperti ini Nah ini benefitnya Nah mungkin teman-teman Bisa perhatikan Baik-baik ya Benefitnya itu apa aja Ini contohnya Di awal Lalu sempat saya singgung Ya kan Ini ada salah satu Ada salah satu produk Ya Tablet Harganya 260 Sorry 236 ringgit Malaysia Seperti itu teman-teman Nah pada saat teman-teman Belanja Ya kan Di Vingo Itu teman-teman dapat diskon Dan kalau ada orang yang belanja Teman-teman dapat Cashback Perhatikan yang dikasih Tanda panah Ini adalah Cashbacknya teman-teman Cashbacknya itu berapa 111 639 Jadi pada saat teman-teman Apa namanya Share produk Tablet ini Ada orang belanja Teman-teman langsung Mendapatkan cashback ini Itu benefit yang pertama Terus benefit berikutnya adalah Next Teman-teman bisa mendapatkan cashback penjualan e-commerce nya Yang besarannya adalah antara 50 sampai 135 ringgit Malaysia Itu besarannya Ya Bervariasi teman-teman ya Dan teman-teman juga bisa Menjadi pemilik toko online Toko online Vingo Yang bertaraf internasional Dengan puluhan ribu item produk yang ada di dalamnya Ini teman-teman kalau perhatikan ya Di aplikasi ini ada puluhan ribu Kalau teman-teman hitung Ya kan Kalau teman-teman hitung dengan angka nominal Rupiah Itu Nilainya Milyaran teman-teman Seperti itu ya Next Dan Benefit berikutnya adalah Teman-teman akan mendapatkan sebuah Kode lisensi Sebagai kendaraan bisnis Kode lisensinya yang mana Kode lisensinya ini Yang dikasih warna biru ini ya Garis putus-putus warna biru Dikasih tanda panah merah Jadi Dengan Kode lisensi inilah Kita akan mendapatkan kendaraan bisnisnya Seperti itu ya teman-teman Dan berikutnya teman-teman adalah Akan mendapatkan sebuah Voucher Voucher belanja Sebesar Rp100 Rp199 Kalau dirupiahkan ini kurang lebih Rp700 Jadi Uang yang teman-teman gunakan itu dibalikin jadi voucher Plus teman-teman Dikasih souvenir Berupa hadiah Produk eksklusif dari Vingo Seperti itu teman-teman Benefitnya Sekarang akan kita bandingkan Berapa sih sebenarnya Mudahnya di Vingo ini Dengan sistem yang ada di Commerce Kita akan bandingkan teman-teman Yang pertama Kalau kita membeli sebuah franchise Ini contohnya adalah franchise Telur gulung Pada tahun 2019 Itu harganya teman-teman Rp5.900.000 Teman-teman harus goreng-goreng Itu harganya Franchise-nya Rp5.900.000 Atau yang Sampingnya lagi Itu Sempulang ayam Lebih murah Rp4.500.000 Teman-teman akan dapat Groback Akan dapat Kompor Tapi teman-teman harus goreng juga Seperti itu Di Vingo teman-teman Tidak perlu goreng-goreng Atau ini ada franchise yang lebih Tinggi lagi harganya Kita mau buat Sabana gitu ya Kalau di Jakarta ini Sabana terkenal ya Di Jakarta terkenal ini Harga franchise-nya Sabana berapa? Rp16.000.000 Sampai Rp17.000.000 Seperti itu Atau Kita ingin Tahu lagi Yang lebih tinggi lagi Franchise-nya gitu kan Next Indomaret Dan Alfamat Itu harga franchise-nya Teman-teman Rp300.000.000 Sampai Rp350.000.000 Tinggal teman-teman Mau pilih yang mana Nah Vingo berapa sih? Apakah semahal itu Vingo gitu kan? Nah di Vingo Ada beberapa pilihan Teman-teman Pilihan yang pertama Ada yang namanya Paket Brand Deal Paket Brand Deal ini adalah Kalau dirupiahkan Itu Rp1.720.000 Sampai Rp1.470.000 Ini yang paket Brand Deal teman-teman Kemudian ada paket Namanya Klasikal Ini yang sering kita pakai Di Indonesia Itu Rp1.160.000 Dan Rp1.199.000 Atau Rp820.000.000 Ini pilihannya Ada lagi pilihannya Yaitu paket elegan Paket elegan ini berapa? Paket elegan ini Rp710.000 Dan ada lagi nih Paket esensial Paket esensial ini adalah Rp570.000 Dan yang terakhir adalah paket hemat Untuk mahasiswa teman-teman Itu berapa? Itu cuma Rp470.000.000 Jadi teman-teman Ini bukan kita belanja produk Ini adalah pembelian paket Hak usaha Di Vingo Untuk mendapatkan Apa namanya Untuk mendapatkan Penghasilan Kita harus memiliki Toko online-nya di Vingo Seperti itu teman-teman Next Kemudian Ini adalah salah satu contoh MOU Bentuknya Antara Vingo Dengan suppliernya Dalam hal ini Yang saya ambil adalah Salah satu contohnya adalah OPPO ya Karena OPPO sekarang kan sudah ada juga di Vingo Seperti itu Kemudian perbandingannya Kita next Perbandingan harga Kalau teman-teman Membandingkan harga Yang ada di Vingo Dengan di toko-toko online yang lainnya Teman-teman harus bandingkan Antara Vingo Malaysia Dengan Shopee atau Lazada Malaysia Jangan bandingkan Vingo Dengan Shopee Lazada yang ada di Indonesia Karena Kebijakan tiap-tiap negara beda-beda Seperti itu ya Teman-teman ya Oke next Nah kemudian Semua aktivitas transaksi Itu tercatat di aplikasi Salah satu contohnya adalah disini My Training Team Disitu setiap pertumbuhan Pelanggan Pelanggan teman-teman Itu semuanya tercatat Semuanya tercatat Kemudian Cashback-nya juga tercatat Nah ini adalah History My Cashback History My Cashback ini Ini adalah Catatan lengkap Seluruh transaksi Teman-teman yang ada di Vingo Dan Dari sini kemudian Akan di jumlah total Yang sebelah kanan ini Salah satu contohnya adalah Pemilik akun ini adalah Total cashback-nya Mencapai 120 juta Ya kan Dan kalau teman-teman Perhatikan Bagian pojok paling atas Sebelah kiri Yang saya panah itu Ya kan Disitu ada tertulis 34 juta Jadi 34 juta ini Ini akan masuk Di minggu berikutnya Teman-teman ya Setiap hari Senin Ya Setiap hari Senin Yang beruat Yang tulisan Merah ini Itu masuknya Setiap hari Senin berikutnya Seperti itu Itu tinggal di WD aja Teman-teman ya WD-nya setiap hari Selasan Kemudian Next Ini adalah testimoni Screenshot Dari Salah satu Affiliate Trainer Seli Wang Ini sangat viral sekali Anak muda Berumur 20 tahun Data ini saya ambil Kurang lebih sekitar Satu bulan yang lalu Itu pada saat itu Seli Wang Sudah akumulasi Cashback-nya di Fimo Sudah mencapai 204 204 juta Teman-teman Ya Ini sebulan yang lalu Ya kan Kalau sekarang Saya sudah Gak tahu lagi Berapa itu Mungkin ya sekitar Lebih lah 300-an Kurang lebih ya Dan ini adalah Vivicu Seorang affiliate trainer juga Ini juga sama ya Datanya saya ambil Sebulan yang lalu ya Ini bervariasi Vivicu sudah mendapatkan Akumulasi penghasilan Sudah di Vivicu itu 102 juta Dan yang terakhir ini Saya ambilkan datanya Punyanya affiliate trainer Kodidi Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Beliau cashback-nya Di Vingo Sudah mencapai 320 juta Nah sekarang Data Kemarin itu Saya dapatkan informasi Kodidi sudah mendapatkan Cashback kurang lebih Sekitar 500 juta Lebih Setengah miliar Teman-teman Ya Di Vingo Oke Baik Kemudian untuk bukti transfer Bukti transfer cashback itu Kita melalui Kalau dulu Kita melalui Instagram Tapi sekarang Kita sudah pakai CMB Niaga Malaysia Ini adalah Bukti-bukti Ya kan Bagaimana cashback Vingo Itu masuk ke rekening Tim-tim afiliasi Nah ini Punyanya Selubang Itu pada tanggal 22 April Ya kan Cashback-nya sudah masuk 44 juta Yang yang samping Berikutnya ini adalah Ini Apa namanya Rinciannya ya Rincian-rincian-rincian Daripada cashback tersebut Next Berikutnya Saya ingin memberikan Sebuah kalimat Apa namanya Tampilan Motivasi Ya kan Dari Salah seorang Tokoh Ya kan Tokoh Beliau ini Salah satu Orang terkaya di dunia Ya kan Dia mengatakan Seperti ini teman-teman Jika kita tidak Menemukan cara Ya kan Untuk menghasilkan uang Selagi kita tidur Kita akan bekerja Selamanya Seumur hidup kita Seperti itu Kemudian Motivasi berikutnya adalah Jika kita tidak Membangun mimpi kita Ya kan Maka orang lainnya Akan memperkerjakan kita Untuk membangunkan Mimpi mereka Dan yang terakhir adalah Ini Risiko Mengandalkan Satu sumber penghasilan Sumber penghasilan Ibarat Sebuah kaki meja Teman-teman Kalau satu kakinya Begitu Kaki satu itu Patah Ya kan Dia akan langsung Ambruk Tetapi kalau dia Mengguna Mendapatkan Tetapi kalau dia Ada empat kaki Ya bedanya Satu kakinya Patah Empat masih bisa Mopang Teman-teman Seperti itu Nah Yang terakhir Yang berikutnya adalah Mengapa sih kita harus Memiliki hak usaha Di pinggo Ini alasannya Karena begini Pada tahun 2022 Yang akan datang Ya kan Omset Transaksi E-commerce Indonesia Itu akan Mencapai 219 triliun Ini adalah Kuih yang sangat besar Bagaimana Kalau seandainya Tuhan mengejitkan Satu persen saja Kita bisa mendapatkan Omset tersebut Ya kan Melalui vigo Nah jadi Hanya di vigo Kita bisa memiliki Sebuah e-commerce Bertaraf internasional Tanpa Keluar modal Triliunan Seperti itu Nah kesimpulan singkatnya adalah Memiliki hak usaha Di vigo Sama dengan Memiliki toko online Raksasa Dengan seluruh Produk yang ada Di dalamnya Jadi kita punya toko Di vigo itu Sama dengan punya toko Dan seluruh isinya Nah teman-teman Ini adalah Pemilihan waktu ya Kalau teman-teman Memulai saat ini Ya kan Maka teman-teman Akan menjadi Pemimpin Ya kan Di masa yang akan datang Namun jika teman-teman Memutuskan Untuk menunggu Tidak memulai pada hari ini Nah teman-teman Hanya akan menjadi Orang yang ikut-ikutan saja Berikutnya adalah Next Biasanya nih Ini berita penting Teman-teman Ini adalah penting ya Pada saat kita Mau ikut sebuah Mau memilih sebuah bisnis Ya kan Kita pasti akan cari Tentang berita-berita Ya kan Berita-berita tentang Perusahaan tersebut Ya kan Teman-teman bisa Lihat ya Ilustrasi ini adalah Sebuah pohon Jadi pohon itu Semakin tinggi Ya kan Batangnya Tiupan anginnya Semakin kenceng teman-teman Ya kan Kita bisa lihat Contohnya Adalah Gojek Ya kan Gojek itu Pada saat awal-awal Muncurnya Itu didemo Didemo oleh banyak orang Teman-teman Ya kan Oleh Gojek Oleh apa namanya Tukang Ojek konvensional Kenapa Merasa tersaingi teman-teman Seperti itu Itu dulu ya Kemudian Sekarang ini Muncul lagi zoom Ya kan Muncul lagi zoom Zoom dianggap bahaya Banyak perusahaan Yang melarang memakai zoom Buktinya pada saat ini Kita masih pakai zoom kan Seperti itu teman-teman Jadi setiap perusahaan Teman-teman Selalu ada saja Orang yang Tidak suka Dengan membuat Berita-berita yang Negatif Seperti itu Sampai akhirnya juga Dikatakan Facebook juga tidak aman Buktinya kita pada hari ini juga Sering menggunakan Facebook Toh aman-aman saja Gitu loh Jadi Apa namanya Setiap berita-berita Yang muncul oleh kita Maka kita harus Memfilter seperti itu Tak terkecuali dengan Vingo teman-teman Ada beberapa Di internet Kalau teman-teman Lihat ya kan Memberikan judul Vingo Tibu-tibu Berkedok E-commerce Yang jadi pertanyaan ini Siapa yang ditipu Nah itu pertanyaannya Siapa yang ditipu Sementara Hadiahnya itu Nyampe Teman-teman Hadiahnya itu Diterima oleh Pemiliknya Jadi Yang ditipu ini Siapa Saya juga heran Karena begitu banyak Pemirita-berita yang dikatakan Vingo Seperti itu Dan berikutnya adalah Untuk membantah itu WD-nya jalan terus Teman-teman WD-nya teman-teman Afiliasi itu Jalan terus Ya kan Ada yang 70 juta 40 juta 30 juta 20 juta 50 juta Ada berjuta-juta Yang masuk Setiap minggunya Dan cashbacknya Cashbacknya itu juga Masuk ke rekening Teman-teman Jadi Sekali lagi Teman-teman Kalau mendapatkan Informasi Tentang berita-berita Fitnah seperti itu Tolong disaring Nah Saya ingin katakan Ya kan Kalau ada berita negatif Tolong Apa namanya Cross check Apakah Vingo di Malaysia Di Singapura Thailand Itu bermasalah Ya kan Karena apa Begitu Ada berita Itu langsung diciduk Teman-teman Kalau di sana Sekarang saja Di Indonesia Kita masih belum Lilis Orang bebas-bebas aja Begitu nanti Berita-berita negatif Tentang Vingo Vingo Tidak dicabut Begitu Vingo Sudah rilis di Indonesia Sudah habis itu semua Bakal diciduk Seperti itu Padahal Kejadiannya Di negara-negara Yang sudah berkembang Eh di negara-negara Yang beropasional Vingo Aman-aman saja Seperti itu Penyebabnya kenapa sih Kok muncul berita seperti itu Seperti ini teman-teman Saya harus kasih tahu Tentang bagaimana Alur Sebuah Hadiah Saya bilang Souvenir Untuk sampai di tangan konsumsi Di tangan Para PS-nya Jadi gini Hadiah itu Dari gudang logistik Ya kan Yang ada di Malaysia Itu dikirim Dikirim Ke Alamat transit Alamat transit Yang ada di Malaysia Jadi teman-teman Leader di Indonesia itu Mempunyai Alamat transit Gudang Ya kan Di sini kemudian Apa namanya Hadiah-hadiah itu Dikumpulkan Seperti itu teman-teman Hadiah-hadiah ini Dikumpulkan Hingga mencapai jumlah tertentu Nanti akan dikirim ke Indonesia Oleh yang bersangkutan Yang bersangkutan Kalau teman-teman perhatikan Di sini ada garis merah Putus-putus Ya kan Ada garis merah Putus-putus Itu akan saya jelaskan Garis merah Putus-putus ini Maksudnya apa Gitu kan Nah Kewajiban Ketika sudah Mengirim logistik Dari gudang logistik Gudang logistiknya Ke gudang transit Tim leader Indonesia Itu sudah putus Kenapa? Karena Fingo belum Release di Indonesia Tidak boleh langsung Ngirim dari Malaysia Langsung ke Indonesia Harus dikirim dulu Melalui alamat transit Nah Nanti akan dibantu Oleh Apa namanya Leader-leader Indonesia Yang ada di sini Menguruskan itu Untuk dikirim ke Indonesia Kemudian dari situ Dikirim lagi ke Indonesia Ke Jakarta Ini pun membutuhkan Proses yang sangat Tidak lama Sorry Membutuhkan proses Yang tidak sedikit Yang tidak sebentar Seperti itu teman-teman Jadi Begitu sampai di Jakarta Dikirim lagi ke Timnya masing-masing Hingga sampai Ketangan kita Seperti itu Dan yang perlu Saya kasih garis bawahi Adalah kata-kata pentingnya Begini teman-teman Pada saat ini Para afiliat Di Indonesia Itu masih mengindu Dengan Fingo Malaysia Sampai nanti Terbentuk Menenjemen Official Fingo Di Indonesia Itu yang pertama Terus kemudian Kenapa produknya itu Tidak langsung Dikirim ke yang bersangkutan Hadiahnya itu Hadiah yang tadi Saya sebutkan Karena begini Di aplikasi Itu Indonesia Belum muncul Mau tidak mau Kita harus menggunakan Alamat transit Yang ada di Malaysia Kenapa Status kita itu Sebagai pioner Sebagai pelopor Seperti itu Nah kemudian Jika kondisi normal Hadiah itu Bisa sampai dua bulan Dan kalau tidak normal Seperti di COVID-19 ini Ya bisa lebih Jadi ibaratnya adalah Hadiah itu Memang tetap harus Sampai ke kita Seperti itu Itu aja sih teman-teman Nah Jawabannya untuk Berita-berita kewak Itu adalah seperti ini Nah di Malaysia sendiri Fingo udah ramai Ya kan Udah Banyak sekali penggunanya Seperti itu Terus kemudian next Dan Fingo juga Sudah menyebutkan Bahwa Fingo bukan Multi-level Ada begitu banyak Berita yang Menjelaskan bahwa Fingo itu bukan Multi-level Next Terus kemudian Apa namanya Ini ada berita lama Next Ada berita lama Yang dimunculkan kembali Oleh orang yang tak suka Berita lama Dimunculkan lagi Padahal ini sudah Sudah dibantah Dan kalau di Malaysia Itu orang-orang Yang membuat berita Palesu tentang Fingo Itu sudah diproses Secara hukum Next Ini adalah Pengaduan Pengaduan Fingo Kepada Apa namanya Kepada Kepulisan Malaysia Jadi seperti itu Teman-teman Ya mungkin Itu saja Yang bisa saya sampaikan Berikutnya adalah Silahkan dilanjutkan kembali Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak ya Mas Aska Saya senang sekali Kalau Mas Aska Yang menjelaskan Sistem Fingo ini Karena Sangat detail ya Teman-teman Ini kita bisa Mengerti Mengerti sekali Bagaimana Sistem Cara kerja Fingo Bagaimana bisa Mendapatkan hasil Di Fingo ini ya Saya lihat Di sini Sudah ada Beberapa pertanyaan Yang masuk Di chat ya Ada Beberapa Saya bacakannya Ini Dari Pak Sof Yudin Sudah katanya Mungkin sudah paham ya Terus Gimana Terus Yang kedua Mohon aktifkan Logo mic Di pojok kiri bawah Oh Mungkin mau bertanya Langsung ya Sebentar Aktifkan dulu Mas Sudah-sudah Silahkan Oke Kita komunikasi Pertanyaan dari Pak Sof Yudin ini Setelah penjelasan ini Terus Gimana katanya Setelah penjelasan ini Maksudnya Terus Actionnya Actionnya next mungkin Gimana maksudnya Pak Sof Yudin ini ya Jadi gini Yang pertama Ya kan Kita Upgrade dulu Ini Menjadi PS Ya kan Dari PS itu Nanti kemudian kita Ada Ada grup ya Ada grup pembinaan Dari situ kemudian kita akan Bina Satu bersatu teman-teman ini Bagaimana caranya Untuk mendapatkan penghasilan Seperti itu Pak Oke Dari penjelasan tadi ya teman-teman Bisa kita lihat Ya dari teman-teman Sebentar Mas Mas Aska Ini Kalau Pengguna Fingo di Indonesia sekarang Udah berapa ya Di masa pre-launching ini Berapa ya Mas Aska Oh ya Oh saat ini Fingo di Indonesia Di masa pre-launching ini Data kemarin yang sudah Apa namanya Sudah saya terima Itu untuk di tim besar Tim besar itu di Indonesia kan ada tiga Ada timnya Pak Amir Kemudian ada timnya Tim Jaguar itu Punyanya Pak Arman Ya kan Dan ada satu lagi Timnya dari Orang Malaysia Namanya Tahir Jana Untuk di tim besar sendiri Yang di Indonesia Yang punya Pak Amir itu Saat ini sudah ada Kurang lebih Tujuh ratus Tujuh ratus orang Tujuh ratus ribu Tujuh ratus ribu orang Tujuh ratus Tujuh ratus Bukan orang ya Tujuh ratus ribu Pertumbuhan Toko baru Oh iya Ya Tujuh ratus ribu Pertumbuhan toko baru Ya kan Itu di timnya Pak Amir Ya kan Kemudian di tim-tim yang lain Kemungkinan ada Dua puluh Dua puluh Dua puluh persennya Dari itulah Jadi kalau saya akumulasi Ya kurang lebih nih ya Kemungkinan Kemungkinan sudah mencapai Sembilan ratus apa satu juta Oke 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 Seperti itu Kurang lebih ya Iya Itu di masa pre-launching Iya Makanya Saya cuma dapat gambaran Seperti ini Kalau memang Ini kan masa pre-launching ya Dengan Jumlah Yang register ini Belum sampai Satu juta orang saja Cashback yang masuk di Member-member Fingo itu Sudah besar sekali 70 juta 40 juta 50 juta kan Kita bisa dapat gambaran Bagaimana seandainya nanti Setelah Mungkin masa mendekati Launching Atau setelah launching Yang Penggunanya Yang apa Yang member Fingo ini Sudah Puluhan juta Mungkin ratusan juta Seperti apa itu cashbacknya Teman-teman bisa Bayangkan sendiri ya Kira-kira seperti itu ya Mas Askaya Iya betul sekali Jika ada yang ingin bertanya Bisa langsung komunikasi Mic-nya dibuka Silahkan 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 kalau ada yang Mau bertanya Oke silahkan Kalau di Sekarang itu Jadi kita bisa Dari yang di Indonesia Dan Halo Ya Halo Iya Kalau yang di Indonesia nanti Mata uangnya Rupiah Atau masih tetap Pakai ringgit Atau maksudnya Apa emang pernegara itu Masing-masing Mata uangnya lah Jadi Baik Bu Bu Nefia ya Ya oke baik Saya jawab Kalau Ibu perhatikan Di aplikasi Gini aja Supaya gak bertanya-tanya ya Saya akan langsung Masuk ke aplikasi Ya Supaya dapat gambaran Jadi setiap Pertanyaan itu Saya akan langsung Masuk ke aplikasi Sebentar ya Saya masuk ke aplikasi dulu Oke Sekarang Bu Nah Sudah Sudah masuk Bu ya Materinya ya Ini saya sudah masuk ke aplikasi Iya Sudah Nah Ini Ibu perhatikan Di bagian Yang saya lingkarin ini Bentar ya Language ini Ya Di bagian bahasa ini Ini akan Kalau kita klik Sebentar Bahasanya baru ada empat ya Ada bahasa Cina Ada bahasa Inggris Ada bahasa Melayu Ada bahasa Thailand Ini adalah Bahasa-bahasa Dimana Simu itu beroperasi Itu yang pertama Ya Terus kemudian Untuk negara Negara Kita akan cek lagi Negara itu disini Nah Multi Country Service Nah Tadi pertanyaannya kan kesini sebenarnya Seperti itu Nah kalau kita klik ini Ini ada Malaysia Malaysia Thailand Singapura Ya kan Sekarang saya akan masuk ke Singapura Ya kan Saya akan ganti menjadi Singapura Begitu saya ganti Negara ini Maka secara otomatis Sebentar Maka secara otomatis Dia akan langsung berubah menjadi Dolar Singapura Nih Ya Nah ini wata uangnya Dolar Singapura Kelihatan ya Halo Ya ya Pak Kelihatan Kelihatan Jadi kelihatannya Kelihatan ya Begitu juga nanti ketika sudah Vimbo sudah rilis di Indonesia Itu mata uangnya akan menjadi rupiah Ya kan Bahasanya juga akan ada bahasa Indonesia Seperti itu Jadi setiap negara Akan ada muncul mata uang yang berbeda-beda di Vimbo Seperti itu Bu Jelas ya Oke Ada lagi pertanyaannya Terima kasih ya Ya Sama-sama Ada lagi pertanyaannya Jadi harus langsung masuk ke aplikasi untuk menjawabnya Iya Jadi mungkin nanti kalau rupiah itu yang akan muncul Setelah rilis Setelah rilis Akan ada pilihan ini Negara Indonesia Betul Setelah rilis Nanti akan Ada bahasa Indonesia Baik Ada lagi pertanyaannya Bagaimana teman-teman Ada lagi yang bisa di Share atau ditanyakan disini Pak Inin Najukan tangan Pak Inin Pak Inin silahkan Pak Inin Cukup Pak Cukup Pak ya Oke Oke ini ada pertanyaan yang masuk ini mas Mari saya ditanya ini Ini saya rencana mau upgrade PS Tapi kok malah saya malah Di ini Diminta belanja produk Nah ini Nah Jadi gini teman-teman Sistem yang ada di aplikasi Itu teman-teman bukan belanja produk ya Sistem yang ada di aplikasi itu Itu hadiah Hadiah itu tidak dijual Ya kan Yang teman-teman Lakukan itu adalah bukan Pembelanjaan produk Tapi membeli hak usaha Di Vingo Ya Nanti teman-teman begitu melakukan Apa namanya Pembelian hak usaha itu Saya akan share lagi Materinya supaya lebih Paham ya Sebentar Nah ini Nah pada saat teman-teman Melakukan Upgrade Upgrade menjadi PS Itu teman-teman Bukan belanja produk Teman-teman Tapi mungkin yang dimaksud itu Adalah ini ya Benar ya Seperti ini kan Nah ini yang dimaksud itu Seperti ini 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 hadiah teman-teman Ya Ini bukan produk yang dibeli Ini hadiah Ini adalah souvenir Ya kan Nanti pada saat teman-teman Melakukan Upgrade menjadi PS Itu teman-teman Akan langsung mendapatkan Kode ini Kode Yang Apa namanya Yang di Warna hijau Sorry Warna biru ini Yang berikut-ikut Ini adalah Kode resensi Kode referral Teman-teman Atau sebagai Kendaraan bisnisnya Jadi bukan belanja produk Nah kemudian Pada saat belanja Sorry Pada saat melakukan Upgrade itu Langsung seketika itu Juga akan Ada pengembalian voucher Secara otomatis Ya kan 199 itu kurang lebih Apa namanya 700 ribu ya Kurang lebih seperti itu Dan ini adalah Hadiahnya Seperti itu Ada lagi pertanyaannya? Ada yang belum paham? Halo Ya silahkan Pak Daniel Silahkan Pak Ini Pak Saya mau nanya nih Ini kan Apa namanya Untuk mencari penghasilan 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 Ya Apa modal ya Apakah bisa Ini produk-produk ini Kita share ke Ecomerset yang lain Untuk Maksudnya gimana Pak? Jadi produk-produk Yang ada di Vinggo ini Kita Ecomerset yang lain Seperti Raja Ada Shopee Kita jual kembali Bisa ya? Bisa Pak Bisa ya? Bisa Bisa Ketika Bapak sudah memiliki Toko di Vinggo Bapak belanja di Vinggo Dengan harga pabrik tentunya kan Dengan harga pabrik Terus Bapak mau jual lagi Secara konvensional Di tempat lain Boleh Pak? Boleh Boleh seperti itu Gak ada masalah Betul gitu Iya Artinya Bapak beli Grossiran gitu ya Beli grossiran Di Vinggo Terus kemudian dijual lagi Secara konvensional Apakah itu di tokonya Bapak Atau mungkin di Apa namanya Di toko online-nya Bapak Mungkin punya Di Lazada Atau mungkin di Tokopedia Atau di mana Dijual lagi dengan harga yang Berbeda gitu Gak ada masalah Karena di Malaysia sendiri nih Di Malaysia sendiri Itu ada salah satu temen Ya kan Itu belanja Botol Pak Belanja botol Itu satu truk Pak Itu belanja botol Satu truk itu Cashbacknya udah berapa Pak? Udah gede banget Ya kemudian jual lagi Seperti itu Paham Pak ya? Ya paham Paham Oke Ada lagi pertanyaan Mas? Oke Jadi saya mau infokan sedikit Tapi kalau misalkan Kalau ikut ini nih Ikut Gimana Pak? Kita udah ikut training Seperti ini Apa kita bisa Untuk bisa menjual Produk Pak? Nah untuk saat ini Di Indonesia Kita fokusnya Bukan kepada Pembelanjaan dulu Pak Ya kan? Fokus kita pada saat ini Adalah pembukaan Cabang-cabang Toko online baru dulu Nanti pada saat Finggu sudah rilis Ya kan? Pada saat Finggu sudah rilis Nah pembelanjaan baru dibuka secara umum Nah tapi Jika Bapak mau belanja Bapak bisa belanja Di Finggu Tapi alamat pengirimannya Menggunakan alamat transit Malaysia Gitu Untuk langsung dikirim ke Indonesia Belum bisa Pak Karena di aplikasi itu Belum muncul Indonesia Jadi harus melalui Alamat transit di Malaysia Mungkin Bapak punya saudara Punya keluarga Di sana bisa Dia lewatkan ke sana Seperti itu Oke oke Terima kasih banyak Pak Pak Sama-sama Pak Ada lagi Mas Oke pertanyaan Saya mau tambahkan sedikit ya Teman-teman ya Kemarin ini Tiga hari yang lalu Saya baru dapat info Yang dari Malaysia itu Sekarang member di Malaysia itu Sudah bisa beli Voucher pulsa Di Finggu Jadi bisa kita bayangkan nanti ya Pada saat rilis di Indonesia Kalau Member-membernya pada Belanja pulsa saja di Finggu Itu berapa Berapa cashback Yang bisa kita dapat itu Dan saya yakin Untuk kedepannya Untuk pembayaran Online Seperti misalnya Listrik Air Token Misalnya Itu nanti akan ada di Finggo Jadi ini bisnis yang Besar Luar biasa sekali ya Teman-teman Tinggal kita Ini maunya Nunggu Sampai Finggonya Release Finggonya Launching Dan sudah banyak Yang tahu Atau kita mau mulai sekarang Ini Kebutuhannya Benar-benar Krusial sekali Sekarang Sebenarnya Gitu ya Mas Asuka Oke Baik Untuk informasi yang tadi Untuk informasi yang tadi Itu Lebih baik Saya harus masuk ke Aplikasinya langsung ya Ya silahkan Biar kelihatan Supaya lebih Kelihatan ya Jadi Begini teman-teman Finggo Saat ini Terus mengembangkan Aplikasi ini ya Saya akan langsung masuk Ke aplikasinya Nah Disini ada menu Sebentar Untuk pembayaran top up Oh bukan disini Sebentar Masuk Kemarin itu Masuk Oh sorry Ini di Di Singapura ini Sorry sorry Saya pindahkan dulu ke Malaysia ya Sebentar Nah Jadi Kalau di Malaysia Teman-teman Teman-teman Perhatikan Ini ada menu Build Build in teman-teman ya Ini yang saya lingkarin Build in top Jadi Disana itu Sudah ada menu Untuk Pembayaran ya Pembayaran dan Tagihan Ini kalau kita klik Kalau kita klik Sorry Kita klik yang build in top ini Nah disini Kita sudah Bisa Lakukan Pembayaran tagihan Jadi Cashback yang kita dapat Nanti di Finggo Itu bisa dibuat Untuk bayar listrik Buat beli pulsa Contohnya adalah Salah satunya adalah Maxis ini ya Jadi Enaknya Finggo Seperti itu teman-teman Bisa buat bayar listrik Ya kan Digi Digi ini kalau nggak salah Di Malaysia adalah Salah satu Apa ya Operator telpon lah ya Begitu kurang lebihnya Seperti itu Bayangin aja teman-teman Nanti Tinggal masukkan nomor telponnya Mau beli berapa rupiah Kalau kita nanti ada di Finggo sudah di Indonesia Udah begitu aja teman-teman Ini ngambil Langsung dari Cashbacknya Bayang nggak Teman-teman Bagaimana Luar biasanya Finggo Dan itu di Indonesia Nanti akan ada Teman-teman Karena apa Di Malaysia sudah ada Apalagi nanti Di Indonesia Jadi ini kita sudah bisa Masukkan Nomor telepon kita Masukkan nomor Terus juga kita bisa Melakukan pembayaran Listrik Tuh Bisa bayar listrik juga Teman-teman Ya kan Nah ini Post-paste juga Nah Di Malaysia itu Sudah bisa bayar Astro teman-teman Di Malaysia kan Ini ya Apa namanya Ada TV berlangganan itu Astro ya Seperti itu Jadi Luar biasa sekali Teman-teman Kalau nggak Mulai dari sekarang Seperti itu Oke mas Bisa dilanjutkan lagi Saya hanya memberikan Penjelasan aja Untuk supaya lebih Masuk langsung ke aplikasi Ya terima kasih mas Lebih jelas lagi Penjelasannya dari Mas Aska Jadi bisa kita bayangkan Nanti ke depannya Pada saat Finggo ini Mulai booming di Indonesia Kalau kita Menunda-nunda Sebenarnya kasihan Di kitanya sendiri Sebenarnya kasihan Di kitanya sendiri Gitu Ada mungkin pertanyaan Yang lain lagi teman-teman Mungkin sudah jelas semua ya Oke teman-teman Jadi Saya infokan lagi Karena tadi Sudah dibahas Mengenai Mekanisme Pengiriman Suvenir Hadiah Hadiahnya Untuk teman-teman Yang berencana Gabung Gabung Untuk memiliki hak bisnis Di Finggo Bisa Diskusi Bisa diskusi Hubungi dengan Teman yang memperkenalkan Finggo Nanti akan dibantu Untuk Alamat Transitnya di Malaysia Seperti itu Oke kalau Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya Silahkan diaktifkan micnya Mungkin sudah jelas Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Kita tutup aja mas Nanti Apa namanya Kita lanjutkan lagi Berikutnya Baik Baik mas Oke Jadi teman-teman Mungkin Sudah Penjelasannya Sudah Bisa Dipahami Keseluruhan ya Karena Mas Aska Kalau menjelaskan itu Memang benar-benar detail Saya sendiri Selalu ada hal baru Yang saya dapat Setiap kali Mas Aska jelaskan Mengenai Finggo ini Oke Jadi Saya tutup sampai Di sini ya teman-teman Untuk meeting Zoom Siang hari ini Untuk terakhir Saya akan Share Satu video Mungkin bisa kita Simak Bersama-sama Videonya Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Untuk kita semua Oke Terima kasih semua teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyesalan Penyesalan selalu berada di belakang Menurut sebuah data statistik sebuah penelitian Yang meneliti para lansia yang berada di Amerika sana Menyebutkan Ada lima penyesalan terbesar Yang mereka alami Pada saat Mereka lanjut usia Dan 92 persen penyesalan itu adalah Mereka Tidak bekerja keras Untuk meraih Semua impian-impian mereka Pada saat mereka masih muda Kadang Bukan orang lain Yang mengalahkan kita Tapi kadang Kita sudah hancur Karena Sikap dari kita sendiri Dan penghancur terbesar itu adalah Keraguan Ragu untuk memilih Ragu untuk bertindak Ragu untuk melangkah Ragu untuk menentukan Dan akhirnya Pada saat kita sudah bisa memilih Tanpa kita sadari Kita sudah berada Di ujung usia kita Dan di ujung usia itu Yang ada Hanyalah penyesalan Memang benar Semua manusia akan mati Tapi banyak sekali orang Yang sudah mati Sebelum mereka Benar-benar mati Dia tidak jadi manusia Yang bisa dibanggakan oleh keluarganya Dia tidak bisa menjadi ayah Yang menjadi panutan Anak laki-lakinya Tidak ada yang mau menceritakan dia Bahkan Pada saat dia mati Dia mati Dalam keadaan sepi Dan dia mati Dengan rasa penyesalan Saya bicara dengan kamu Ya Kamu Yang takut keluar dari zula nyaman Yang takut akan segala yang belum terjadi Sebelum terlambat Bangunlah Apa impian terbesarmu Apa impian terliarmu Kamu ingin menghajikan orang tua kamu Kamu ingin anakmu sekolah di tempat terbaik Keliling dunia Memiliki mobil dan rumah yang terbaik Menjadi orang kaya yang dermawan Membangun tempat ibadah Memiliki pantai asuhan dengan ribuan anak asuh Bebas waktu Bebas finansial Apa impian terbesarmu Tidak ada yang salah dengan impian Memang Tidak semua impian kita bisa terlaksana Tapi Tanpa impian Kamu tidak akan kemana-mana Apa yang kamu takutkan Apa yang membuat kamu ragu Kamu Takut gagal Kamu takut penolakan Atau Kamu takut Nantinya ekspektasi Tidak akan sesuai dengan realita Sebegitu hororkah Sampai kamu takut dengan jalan kesuksesan tersebut Apakah jalan itu lebih menyeramkan Daripada kesuksesanmu Apakah jalan itu sebegitu menakutkan Ketimbang keluarga kita Tiap hari dihina orang Apakah kegagalan itu Lebih menakutkan Daripada anak anda Tidak menjadi apa-apa Karena orang tuanya Tidak bisa apa-apa Atau anda Mau terus dihina sama mertua Kawan Masalahmu Tidak ada apa-apanya Dengan impian Impian Yang akan Kita capai nantinya Bukankah kamu tahu Kalau kesuksesan itu Harus melalui kegagalan dulu Bukankah kamu tahu Kalau seorang juara sejati Itu harus melalui Kesakitan pada saat dia latihan Kalau kamu tidak berjuang Terus apa yang mau dimenangkan Saya bicara dengan kamu Ya Kamu Orang yang penuh keraguan Ketahuilah Seorang pelaut yang handal Itu lahir Karena sudah mengarungi samudera Yang penuh dengan gelombang Dan ombak Tidak ada pelaut hebat Yang hanya bersandar di dermaga Manusia hebat Lahir dari kesulitan Dan kesakitan Yang dia alami Hidup ini Bukan cuma persoalan Pergi pagi Pulang petang Penghasilan pas-pasang Hidup ini Bukan cuma bicara Tiap pagi pergi kerja Dan akhir bulan Itu harus bayar utang Statis Dan membosankan Hidup ini Harus membanggakan Hidup ini Harus berwarna Hidup ini Harus berkualitas Dan hidup ini Harus bisa berbagi Dengan orang lain Sulit Ya Sulit Tapi mau pilih mana Sulit sementara Karena berjuang Atau sulit selamanya Karena tidak mau berusaha Saya bicara dengan kamu Ya Kamu Kalahkan ketakutanmu Kalahkan keraguanmu Tidak ada yang bisa Merubah nasibmu sendiri Kecuali kamu yang mau merubahnya Hidup itu harus hebat Jangan hidup seperti air mengalir Karena yang mengalir di air Hanyalah kotoran dan ikan mati Kawanmu Sejarah selalu diukir Oleh generasi-generasi pemenang Bukan generasi-generasi Yang penuh keraguan dan pengecut Tidak ada kegagalan Bagi orang yang tidak pernah menyerah Buat keluargamu bangga Buat agamamu bangga Buat Indonesia bangga Jadilah generasi pemenang Kalau ada satu orang di dunia ini Bisa melakukannya Insya Allah Kita juga bisa Jangan jadi orang biasa Jadilah orang luar biasa Yang bisa dipanggarkan oleh semua Semoga Allah Merahmati perjuangan kita semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih